Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih atas kehadirannya yang saya hormati Prof. Norsida dari PM yang akan memberikan materi pada hari ini, yang kedua Bu Aziza dan Bu Anika yang telah hadir pada kesempatan yang bahagia ini. Sebelum dimulai, mohon kiranya yang hadir di sini Mohon on cam ya, mohon on cam Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa mulai Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Prof. Norsida untuk memberikan materi pada kesempatan hari ini Assalamualaikum Selamat pagi, salam sejahtera Seperti diperkenalkan, saya Dr. Norsida Daripada Fakulti Pertanian Yusti Putra Malaysia Berada di sini, di atas undangan Invitation from Dr. Siti Aziza Amir Okay, and then, already here, telah berada di sini ya, semenjak hari Rabu Okay, Rabu dan besok akan pulang So, thanks to Prabu Jaya, Dr. Siti Aziza and colleagues Because invite me and spend this weekend Okay, hujung minggu For being with me To see and hear the lectures from me I try hard to make sure you understand my words Okay, whether in English, sometimes I will use bahasa or our language Maybe different terms but we try to make it understand So, freely, jangan merasa segan, takut ataupun apa So, make sure you enjoy before we end And the two slots, okay I was given two slots per sesi Or those slots for lectures One is about agriculture extension And one more is about the agri-business Or you call here is social marketing, isn't it? Okay, so may I know in front of me You are the students of this faculty under what's program? Okay Dari jurusan apa? 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 Animal science Oh, animal science Okay Sure, when you heard about the agriculture extension You nampak macam agriculture is not related to livestock Sometimes they call differently Livestock, livestock Aku kaca, aku kaca Or Agri kaca and agri kaca However, if you learn about the agri kaca extension Agri kaca extension powered all Okay Whether you study medical There are also medical extension If you learn about the Floriculture Maksudnya bunga-bunga antum Kita ada juga Floriculture extension Or we learn about the animal science So, we have livestock extension So, extension mencakupi or cover many areas So, why we need agriculture extension? Bahasa di sini ya, kalau saya tahu itu adalah dipanggil apa? Penyuluhan Means that we try Kalau subuh itu di dalam bahasa Malaysia mean Make them all bright Or lightening it Ya, sebelum itu kan? So, kalau di bahasa Malaysia kan dipanggil pengembangan Why kembang? Kembang is expand Or make it larger-large Or make it better So, that's Or in English They call extend You know the word of extend? And extend tu memanjangkan Jadi, whatever we have We try to change the people So, we try to extend what we have Knowledge ke? Information ke? So, whatever what we have We try to expand We try to deliver We try to transfer to The 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 Apa dia panggil? The target The target clients Or the target stakeholders Or farmers community Okay We have Two modes One is Face to face Okay, I have in front of me Around 2, 4, 6 6 plus 9 Okay, 9 And then Also, conduct in online So, I don't know how many Now, but the People in this 114 Oh, very good But Maybe I invited a student Is among Your faculty Okay So, I may I will make sure The words I use Is easy to understand Okay, let's see Before you talk about The Akhi Kaji extension You need to understand What is the importance Of Akhi Kaji Sektor Okay Kenapa Akhi Kaji Sektor itu penting Kenapa Extension Perlu berada di sana Ataupun Perlu Terlibat di dalam Akhi Kaji Sektor Di dalam Akhi Kaji Sektor May I control this one? Yeah Boleh ya? Okay, okay Okay, as you know Akhi Kaji is one of the most important Aspect For everyone's life And necessary Kalau tanpa Akhi Kaji What happened to us? Yeah No food No drinks No meat No Everything more Okay, we cannot eat the stone We cannot eat the Wood I hope you need agriculture To help you Continue your life Okay InsyaAllah dengan izi Allah You need a food Okay The food is come from Agriculture That's why it's very important to Human being Kalau yang dilahirkan kecil-kecil lagi Dia sudah Mau makan Okay, apatah lagi yang besar ya Adopt macam kita Dewasa Pagi sudah cari makanan Tengah hari sudah cari makanan Dan malam lagi Kan yang Makan sikit-sikit pun Perlu lagi Jadi every human Dia mesti makan Walaupun dia puasa tetap Dia akan berbuka Dengan makanan yang From Agriculture Okay Importance of Agriculture ni Terlalu luas Kalau kita Just Ambil yang penting As you know Is a food supply Okay Kacak adalah satu sektor Yang membekalkan makanan Food supply Then Dari food supply itu Ia important Untuk memastikan food security What do you understand For food security? Food security every month Setiap orang Setiap orang Kalau boleh dapat Bekalan makanan Yang mencukupi So in Malay We call jaminan bekalan makanan That mean Make sure Agi kaca Can supply food And then make sure There are food security level In high Rates Okay Kalau bekalan makanan tu Mesti Mencukupi Untuk setiap mulut orang Di Indonesia Di Malaysia So government Make sure They can produce They can import They can Do everything That make sure Orang-orang Di negaranya Tidak kelaparan Kalau they fail to do it Is something Will riot They feel war Macam-macam benda akan berlaku Atas sebab Lapar Okay Starving Or hungry Lapar Terlalu Apa dia pagi? Kebuluran Okay So Imported Agi kaca Is food supply And then From Agi kaca It also Provide raw materials What kind of raw material From The agi kaca That can Help Or assist Other Agi kaca Other sector For example Paling mudah Is Raba Do you have here Apa dipanggil Raba here? Karet Okay Karet is also Useful for what? Make it the tyre Make it the glove Make it everything That May be Benefit to Other sector Kalau without Raba You can imagine The flight Airplane cannot Fly Your bus Your grab Your motorcycle Cannot move Without the tyre Kalau it to make it from Persi Or iron ke Boleh juga bergerak However Still They are a function of Agi kaca In other sector And then For example Other Products Which made from Oil pump You know oil pump Di sini dipanggil apa? Sawit juga ya? Okay Sawit Maybe you want Use it But through Soap Or sabun Minyak You want to make a Kuih cake Or you want to make a Cosmetic Or you can make a foil By your foil It's also from Agriculture sources And then From wood From other things Can benefit Other sector That's why It's very important To us ya? And then We must know That Agriculture Provide Employment What is employment? Employment is Pekerjaan Okay Directly As farmers Indirectly Maybe as a lecturer If no Agriculture Me and Dr. Siti Aziza Maybe not in this place today Because we need to teach Agriculture Need to teach Livestore I need to teach Agriculture Extension Agri-business So must There is Agriculture So provide Employment Kalau yang Very directly Is farmers Farmers Memang directly Involved in agriculture Nelayan Or what's Smallholders Buat Perusahaan Apapun It must come From agriculture And then Agriculture also Because Help To provide Income okay Income is Pendapatan So from the yield They sell They can get Income So the income Will Decrease Or Elevate Membasmikan Kemiskinan Poverty You must know about Poverty Whether Poverty level Is Decrease Or gap Or smaller Because of Agriculture Maybe The persons The community Masih Masih di dalam Keadaan Dia panggil Kemiskinan Yang Tahapnya Teruk Ataupun Dia panggil Paras Peniskinan Yang begitu Dia panggil Apa dia panggil Di Malaysia Dia panggil Poor So dia tak boleh Keluar dari Kemiskinan Agri Kaca Tapi kalau dengan Agri Kaca Maybe He or she Can Get the Food Without buying Something Or can do Something Works in Farm So Agri Kaca Agri Kaca Is help to reduce The poverty level Okay Dia panggil Miskin tegar Di Malaysia Maksudnya tegar Kuku kuat Asas Tidak bergerak Tidak berkenjah tegar So other than that Agri Kaca helps Tourism You know the Visata Maybe Some of Visata Based on Petik Apple It's come from Agri Kaca So Agri Kaca Combined with Agri Tourism We can call Agri Tourism So when We deny About the importance Of Agri Kaca Agri Kaca Is the most thing Okay Who can do everything Or help us Okay And then We Know that Agri Kaca Also Help you In education If No Agri Kaca No education In Agri Kaca And you are not here Isn't it Yeah you want to pursue Your study In livestock In animal science However No agriculture So what happen No education Inside So Agri Kaca help education To perkembang I mean to Perkembang apa tu To develop Okay That also Kalau engineering Engineering For the last decade They use the drone Okay Okay The drone for War Make it as Something Using In army However In agriculture We tune it We move it We change it We use the drone To fertilize Ataupun Pesticide Spreading So The purpose Was changed The drone Technology Or IoT Internet of Things Everything Smart Technology We change it To agriculture Because agriculture Is important Agriculture Helps the engineering Engineering Helps The agriculture Also in Medicinal Okay Some of the herbs Some of the Sumber Sumber Sources From agriculture Use for medicinal Make your cosmetic Pharmaceutical Everything That's why importance of Agri Kaca is there Okay And It also Contribute to our Economy Remember Without agriculture Maybe our Country Very poor Very less Developed However If we have Oil pump We have a Rubble We have We have We have The balance Of use For your country Then the balance You can export It When you export You earn the income Isn't it Your country earn the income And the country Can help you Build the infrastructure Build your school Build a city Everything Is come From Agriculture The sources Among Part of Okay This is Our intention To say The importance Is of Agriculture Okay Agriculture also Contribute to the Environment Okay You must agree with me Because without Agriculture No green What the purpose Of the tree Maybe With the tree From agriculture It can absorb The carbon dioxide And then Bebaskan Oxygen So the oxygen Is very Very What's Very important To us Because without Oxygen Dengan izah Allah Kita Tidak boleh hidup Lama kan So the agriculture Provide the green And then Agriculture also To provide the good Landscaping Kalau Kalau kita nampak di hadapan kita In front of us Of us This is Desert Okay Desert tu padang pasir Macam mana pandangan kita Rasa tidak enak Ataupun apa Kalau kita nampak kehijauan Macam mana Green Make our City cantik Make your university Cantik Okay So beautiful That's the green Is come from Agriculture Yeah you can provide The green thing But you cannot Compete with The agriculture Okay Because agriculture Provide many things And then Many many Some of the importance Of agriculture Is Help the R&D How How Agi Kaca help the R&D R&D you know Research and development Kalau without Agi Kaca Agi Kaca tak ada How How the research R&D Boleh berlaku Di dalam Certain Things Okay Lembu kita mungkin Nampak makanan Saja As our food Tapi kalau With the research And development Kita nampak Lembu tu apa Mungkin Source of Something Kan Kulitnya boleh Buat apa Ataupun Dagingnya Susunya Mungkin Hormonnya Mungkin Apa lagi Boleh kita guna Kalau without Agi Kaca R&D tu tidak Berkembang Same with the Technology Yang I said Like drone technology Kalau kita nampak Drone tu as Tool sahaja Tak boleh Kalau kita Apply kan In Agi Kaca We use it In Agi Kaca This can benefit Other It's the thing And Agi Kaca You must know Can develop the area Remote area Or village area Or Isolated area Kalau without Agi Kaca mungkin Tak berkembang Masih hutan Masih forest Ada banyak Harimau Banyak Bear Sini lah kan Ataupun banyak Binatang buas Ataupun Wild animal With Agi Kaca The land Make a city Make a rural Make a Property area So build Helps The development Of the area Okay Let's go If you understand Well How Agi Kaca Is Help us Okay Sorry for Technical Now Let's Talk about The trend And challenges Kenapa Kita perlu tahu Trend Problem Issues And challenges In agriculture When we Doing agriculture You must know That agriculture Influenced By many factors Okay This is nature Playing with nature Kan Mungkin Dia memerlukan Udara Cahaya Everything Playing with nature So Bila kita Playing with nature There are Banyak challenges Okay Kalau kita Industri Fabric Buat rokok Okay Tak bako Or we call it Rokok Dia mestinya Faktor yang Mempengaruhi Or influencing The production Maybe Technology Dia guna Label sedikit However When you Deal with Agriculture Extension They are Playing with Water With Light With Nutrition With Soil With Human With Label Many Many factors That influencing The Agriculture So that's Very challenging Sector Compared To the Others Okay According To FAO Report Identify 15 Trend And 10 Challenges Affecting The World's Food System You Say Food System Is Under Agriculture Without Agriculture No Food Tidak Tidak Boleh Kerak Tidak Okay Okay You know the mega trend What happen to agriculture When there are mega trends Mega trend ni maksudnya Trend yang besar Huge, mega Apa yang berlaku sekarang, what happen now Every minute, every second Manusia dilahirkan di dunia ni When dilahirkan We must make sure They are food to eat Memang baby minum susu saja kan Tapi, I want to say that Every second, kalau you check now Dekat water meter You can have a number That increasing In term of population number Kan berjuta-juta ada manusia Di dalam dunia ni sekarang Ada yang meninggal Setiap saat dilahirkan Bila Dilahirkan bermaksud We need to supply the food Sama ada untuk parent dia Untuk baby itu Untuk mereka membesar Perlukan the food Jadi Trend sekarang Manusia ni bertambah-bertambah Keep increasing So You must know that Agriculture Pacing the challenge To make sure Our food is enough Okay Okay, kalau tak cukup Okay, we cannot eat Sesuatu yang merosakkan kita Food memang untuk makanan Untuk kegunaan manusia kan Jadi itu trendnya sekarang Manusia tu bertambah Okay Okay, and then Economic juga sekarang Pelbagai Dia punya Masalah dia Tidak samaan Inequility Maksudnya Ada sektor yang berkembang dengan baik Agriculture tidak Menunjukkan Perkembangan Orgros yang baik Jadi itu Ekonomi tu banyak Mempengaruhi Perkembangan Agriculture Apa Keduaan isu sekarang Yang pernah Awak atau semua Membaca Ataupun terdengar What's kind of the issues Yang menjadi trend sekarang Talking about what I can give you a hint Called food security What's kind of the food that Now Say as the issues Here Or Malaysia Or world now Hmm You want to make Something from that A hot issue now What is that Dandum isn't it Pernah dengar ta Weed Weed Or jagu Okay Last two weeks Or last month They said that Weed Import Wastop Weed Export Wastop Because the war From Ukraine And Russia And also India Cannot provide us Weed Okay Weed Itu penting Atau tidak Very important Bukan kita Mau makan Barli Itu yang Sepijik Sepijik Itu What The things That make From it Tepung gandum Isn't it Flour Okay The flour can make You everything Pagi tadi pun Sudah makan Apa Kuih Kuih Tengok Orang Malaysia Orang Indonesia Eat flour Itu sebagai Sampingan However Kita makan nasi banyak Okay Rice However For other country They Eat Apa Weed itu As a main Main staple food Maksudnya Makanan ruji Staple for them Kalau lah Kita Ada masalah With gandum With Weed What will happen Food Insecurity Maksudnya Bekalan itu Tidak mencukupi Akan berlaku Sesuatu yang Merosakkan Bisnes yang Menggunakan Apa nama Weed Menggunakan Tepung Pekerjaan Akan menambahkan Kemiskinan Akan menambahkan Kehilangan Pekerjaan Pengangguran Dan everything So that's why Ekonomi Is very important Kalau India Stop to Export Some of The main Producers Of the Weed Stop The Weed Export To Other country Like Malaysia And Indonesia Because We Produce The rice Better However We are not Produce The Weed So We 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 Don't have Ability To 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 Grow The weed We are in Tropical Area Bolehkah Kita tanam Gandum Besok Tukar Saja Padi Itu Kepada Gandum No No We Because We are In Tropical Area We Tak Boleh Tak Boleh Menanam Gandum So We 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 Depends On The Other Country That Growing The Big Kalau Harganya Maha Kita Tidak Mampu Kalau They Stop The Production Also We Facing A Problem So That's Why Economic Stability Kemakmuran Keharmonian Dalam Ekonomi Itu Penting Supaya If We Have Money We Have Power We Can Do Something Food To Food Security Okay The Trend Seterusnya As I Said Agriculture Is Banyak Dipengaruhi Or Influencing By The Nature Okay Kalau Ditanam Dengan Tanah Di Kawasan Apa Apa Pun Tetap Dia Akan Di Influence Oleh Nature Faham Tak Nature Nature Itu Permaksud Persekitaran Alam Lingkungan Itu Jadi Dia Banyak Bergantung Kepada Natural Resources Kalau Dia Tak Ada Tanah Yang Susah Tak Ada Air Yang Bersih Susah Tak Ada Udara Yang Elok Susah So Dia Bergantung Sangat Untuk Growing 1kg Rice Dia Memerlukan Banyak Air The Resource The Resource Of Water Jadi Kalau Without Water Kalau Berlaku Drop You Know Drop Is Marau Apa Akan Terjadi Dia Terbantut Kan Kalau Kita Pun Minum Air Tak Cukup Pun Satu Hari Sudah Rasa Macam Ni Pokok Persama Jadi Dia Tidak Boleh Mengeluarkan Hasil Yang Mencukupi Bila Bila Hasil Tidak Tidak Mencukupi Pendapatan Petani Tidak Mencukupi Penjualan Tidak Akan Berlaku Dengan Baik Pembelian Tidak Akan Berlaku Dengan Baik Dan Bila Pembelian Tidak Berlaku Maka Pembekalan Makanan Yang Lain Akan Terjejas Bila Terjejas Itu Akan Mengakibatkan Impact Kepada Ekonomi Negara Dan Bila Ekonomi Negara Tidak Mampu Dia Tidak Akan Dapat Membeli Import Sesuatu Dan Akan Berlaku Pergolakan Kehilangan Pekerjaan Huruhara Ataupun Raya Perbutan Makanan Macam Other Negara Kan Other Countries Yang Negara Negara Ketiga Mereka Berbut Makanan Kita Berlebihan Makanan Okey Tetapi Kita Kena Tengok What The Issues Now Is Kalau Food Security Itu Tak Di Increase Kan Tak Dinaikkan Level Dia Akan Berlaku Masalah Ini Pun Akan Berlaku Bila Masa Our Staple Food Kalau Rice Pun Dulu Rice Menjadi Satu Isu Sebab Tidak Cukup Sekarang Weed Pula Because Of Perangan Because Of Climate Change Because Bukan Saja Saya Cakap Pengeluaran Gandum Itu Disebabkan Oleh Perperangan Di Ukraine Or Di Russia Dengan Russia However It Gandum The Weed The Weed Problems Okay Dia Tak Dapat Produce Dengan Banyak So Untuk Negara Dia Tak Cukup How How Is Want To Export To Malaysia Or Indonesia So It's The Problem Okay And Then Because The Nature The Pest And Disease Is Enemy Tahu Tak Pest And Disease Kan Dia Panggil Serangga Dan Juga Penyakit Kalau Di Dalam Animal Sain Pun Ada Serangan Penyakitnya Mungkin Ada Perosak Saya Tak Pasti Tapi Perosak Dia Panggil Apa Kalau Untuk Animal Mungkin Kutu Ke Apa Tapi Kalau Di Dalam Agriculture Crop Dia Ada Pest Dia Ada Ticus Mungkin Dia Ada Penyakit Penyakit Disebabkan Bakteria Virus Nematon Everything That Will Influence The Agriculture Production Okay So Other Than That As I Said Conflik Conflik Bila Conflik Berlaku Nih Manusia Tidak Tenang Hidup Dia Pernah Banyak Berlaku Perkurangan Di Dalam Dunia Ni Kita Boleh Baca Sejarah Sampai Sekarang Pun Ada Perkurangan Tapi Perkurangan Itu Untuk Certain Country Mereka Berbun Apapun Tak Pasti Mungkin Dia Ada Purpose Lain Kita Tak Faham Kan Jadi Dia Akan Mempengaruhi Agriculture Juga Dia Disebabkan Kalau Ukraine Sebelah sana Dia Provide Fertilizer Okay You must Faham That Other Country Sebelah Sebelah Europe Apa Itu Yang Ukraine Belah sana Dia Provide Material Material Untuk Fertilizer So Bila Dia Sibuk Berperang Dia Terlupa Nak Produce Itu Jadi Harga Itu Akan Mempengaruhi Dia Bila Fertilizer Tinggi Kalau In Malaysian Case Now Fertilizer Is 200 Ganda Apa Dia Panggil Ganda Itu Maksudnya Contohnya Dulu 100 Ringgit 3 Juta Sekarang Dia Jadi 9 Juta So 3 Kali Lipat So What Happen To The Production Of The Farmer Do Have Money Small Small Farmer Okay Kalau Big Scale Company Farmer Itu Boleh Tetapi Dia Tetap Akan Melibatkan Post Post Pengeluaran Bajek Yang Tinggi Expenses Yang Tinggi Okay That's A Mega Trend Among Okay Poverty Also Disebabkan Poverty Manusia Tidak Ada Pekerjaan Bila Dia Tak Ada Pekerjaan Dia Mencari Pekerjaan Why Mereka Meninggalkan Kampung Halaman They Migrate To Jakarta Surabaya To Pokor To Here Because They Want To Earn Money Through Employment So Kalau Dia Membuat Pekerjaan Agriculture Itu Tanpa Dapat Reward Yang Tinggi Income Yang Tinggi So Dia Give Up Okay They Give Up So We Need To Make Sure Agriculture Is The Things That Provide Good Income Melalui Agriculture We Can Provide Good Income Good Pekerjaan Good Status So That People Will Involve In Agriculture Okay And Also The Megatrend Of Agriculture Is About Dietary Faham Tak Dietary Apa Dia Panggil Diet Nutrition Diet Pemakanan Pola Pemakanan Okay So Agriculture Itu Dipengaruhi Kalau Orang Dulu Mungkin Banyak Nak Makan Nasi Tapi Sekarang Dia Nak Makan Pula Burger Dia Nak Makan Roti Dia Nak Makan Spaghetti So What Happen To Agriculture Dia Nak Produce The Food From Rice Saja No Dia Mesti Nak Tengok Animal Dia Nak Buat Burger Beef Itu Macam Mana Dia Perlu Responsible Mengeluarkan Duit Untuk Buat Roti Growing Vegetable Kan Kalau Produce The Rice Saja Mungkin Boleh Juga So Dietary Dia Akan Mempengaruhi Influence The Agriculture Sector Okay And Then Kerjasama Antara Bangsa You Dia Panggil International International Relationship Okay Relationship Ni Kalau Kita Tidak Bagus Kita Tak Suka Cina Cina Mungkin Kita Rasa Macam Sesebuah Negara Yang Kejam Mungkin Dia Punya Apa Nama Dia Punya Politik Dia Tak Sesama Demokrasi Yang Kita Nak Kalau Relation Itu Tidak Mencukupi Tidak Baik Tidak Elok Contohnya Malaysia Sekarang Nak Labor Tetapi Indonesia Tak Nak Bagi Tak Langsung Jadi Kita Pun Problem Because We Need Your Help You Also Need My Help So Kita Kena Ada Good Relationship Between Country And Country Using Agriculture Kalau Kita Dah Bermasalah Europe Kata Tak Mau Tak Nak Beli The Oil Pump Oil From Malaysia Indonesia What Happened To Us Sedangkan Itu The Greater Export Apa Nama Itu Come From Oil Pump Pump Oil 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 Pump Kena Beza Pump Oil Sudah Jadi Minyak Oil Pump Masih Sawit Buat Jadi Kalau Europe Kita Tak Kawan Elok Tak Boleh Buat Apa Nama Saing Dengan Elok Friends Dengan Elok Dia Keep Put Negative Thing Tentang Minyak Sawit Kita Tentang Alam Sekitar Kita Dan Sebagainya Kalau Dia Ada Cooperation Good Cooperation Understand Well What We Need What They Need So We Can Good Relationship We Will Have Good Relationship Through Agi Kaca With Other Country And Then Also Financing Okay Financing Of Other Country Kalau Nigeria Tidak Mampu Miskin Afrika Tidak Mampu Miskin Untuk Membeli Product Dari Kita Kita Pem Bermasalah Kita Nak Menjual Tetapi Tidak Ada Pembelinya Okay Buyer Tak Ada Jadi It's Also Trend Kepada Agriculture Sinilah Dan Juga Challenges Kepada Kita Challenges Apa Benda Maksudnya Challenge Tentangan Yang Kita Hadapi Untuk Pergerakkan Hadapan Untuk Maju So We Must Think We Need To Face It Kalau Kita Tak Selesaikan Agriculture Pembeli Tidak Selesai Antaranya Adalah Memastikan Productivity Itu Meat Demand Meat Sentiasa Memenuhi Keperluan Kehendak Manusia Sekarang Kalau dia Perlukan Gandum We need To produce More Gandum If Need Paddy If Meat We need Kalau Biasanya Kita makan Padi Beras Tiba-tiba Disuruh Tukar Makan Bali Gandum Saja Tidak Boleh Juga Kan Jadi Kita Challenges Kita Nak Mencukupi Kehendak Orang Perluan Needs Orang And Then Nak Make Sure Apa Yang Kita Guna Untuk Kita Buat For Agriculture Itu Dalam Keadaan Sustainable Berterusan Dengan Baik Kita Tak Boleh Overuse The Soil Overuse The Land Overuse The Natural Resource Air Yang Banyak Tanpa Memikirkan Keadaan Masa Depan Kalau Kita Guna Dengan Banyak Sekarang Tiba-tiba Masa Depan Tidak Ada Sos Itu Sumber Itu Jadi What Happen So Bila Itu Berlaku Agi kaca Tidak Boleh Diteruskan Make Sure Agi kaca Itu Dia Perlu Menghadapi Isu Kelastarian Apa Bahasa Disini Sustainability Make Sure Agi kaca Itu Provide Good With Sustainable Practices Buat Sesuatu Yang Tidak Merosak Masa Depan Bila Rosak Masa Depan Sure Manusia Juga Menghadapi Masalah Dia Kita Nak Juga Menghapuskan Kemiskirinan Era Dikit Maksudnya Era Dikit Memusnah Membasmi Era Dikit Poverty Sebab Bila Poverty Manusia Tetap Kesian Kan Dia Ada Jurang Ekonomi Dia Ada Jurang Lifestyle Jurang Kehidupan Yang Terlalu Tinggi Ada Orang Mampu Ada Orang Tidak Mampu Nak Makan Jadi Bila Kita Cuba Membasmikan Kemiskinan Melalui Agikultur Melalui Sektor Lain Kita Help Our Human Lain Jadi Kita Boleh Bagi Mereka Kesejahteraan Kemahuan Hidup And Then Masalah Lagi Mungkin Di Indonesia Di Malaysia Tidak Hadapi Masalah Dia Panggil Apa Ketidakcukupan Zat Mal Nutrition Kita Malah Kita Sekarang Over Terlebih Zat Tengok Kan Obes Obesity Tinggi Di Negara Kita Sebab Pukul 12 Pukul 12 Masih Makan Tetapi Ada Certain Country Korek Tanah Cari Kukul Ada Makanan Korek Pasir Nak Cari Makan Itu Baru Kata Kais Makan Pagi Tapi Ini Pun Kais Tak Ada Apa Dicari Dalam Tanah Tidak Apa Dicari Dicelah Batu Pun Tak Ada Apa Tapi Rezeki Itu Allah Tetap Bagi Bila Dia Tak Ada Makan Yang Berkhasiat Dia Akan Jadi Mal Nutrition Dia Sera Dan Sebagainya Sakit Dan Sebagainya Okay Challenge Seterusnya Kita Nak Memastikan Sistem Pengeluaran Production System Of Food Itu Bergerak Dengan Baik Tidak Ada Gangguan Contohnya Saya Bagi Kes Apa Terjadi Bila Pandemic Happen Two Years Ago Kita Tak Ready Kan Tiba-tiba Ada Satu Sakit Yang Dia Panggil Takut Dihampiri Meninggal Kan Kita Nampak Di Sekeliling Kita How Many Cases In Malaysia In China Indonesia Banyak Orang Meninggal Because Of The Covid At That Time Apa What Happen To Agriculture Kan Elok-elok Kita Duk Makan Dekat KFC Lah Dekat ANW Dekat Gerai-gerai Tepi Jalan Tiba-tiba Tak Boleh Makan Makanan Pun Berebut Pada Awal At Least However Dia Dah cukup Tetapi Kita Kena Pastikan Food Sistem Kita Betul Dari Pengeluar Sehingga Pengguna Table Kita Dia Ada Sistem Yang Baik Supaya Berlaku Apa-apa Contohnya Peperangan Food Security Menurun Interruption From Health Pandemic Everything Make Sure The Thing Is Come Dr. Siti Aziz Tengah Makan Apa Tepetan Is Glutenus Rai So Kalau Kita Tak Pastikan Pengeluran Ketan Itu Berlaku Dengan Baik Tak Mungkin Dr. Siti Azizah Can Eat Now Okay Tak Ada Ketannya Mungkin Banananya Kan Rebus Bananan Rebus What It Cause Steam Ya Kalau Tak Ada Food Yang Sistem Yang Betul Tidak Sampai Ke Sini Supply Chain Yang Betul Kan So Banyak Benda Sebenarnya Kalau Talk About The Challenges Many Things Yang Kita Perlu Mengatakan Bahawa Agri Kaca Is not Easy Sector Bukan Hari Ni Tanam Esok Dapat Tanam Benih Hari Ni Dapat Besok Buah Mangga Terus No It's Take Time Take Many Factor To Contribute Untuk Kita Tanam Sebijik Buah Mangga Itu Mango Dia Perlukan Tanah Air Dan Sebagainya Untuk Mengeluarkan Satu Mango Yang Berbentuk Fruit Okay So Itu Challenges Manusia Punya Skill Knowledge Practices And Then Financial Tanah Air Dan Sebagainya Combine Everything Baru Jadi Sebijik Mangga Okay Kalau Kita Tanam Tanpa Ada Certain Air Takda Sampai Kesudah Duduk Situ Tunggu Mango Itu Berbuah No Okay So Banyak Benda Yang Kita Rasa Agri Kaca Perlu Dibantu Okay The Key Point Is Membantu Agriculture Supaya Agri Kaca Membantu Kita Dan Kita Boleh Membantu Orang Yang Lain Itu Saya Bukan 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 Membantu Mereka Seterus Seterus Bagi Duit Bagi Duit Dan Sebagainya Tetapi Kita Bantu Contohnya Usaha Dr. Siti Aziza Dr. Anif Madam Anif Trying To Help The Community Through The Business Of Salted Smoke Egg So So Sampai Bila-bila Dr. Siti Azza Will Help Them No The Farmers The Community The Villagers Need To Help Themself We Can Give Them Training We Can Give Knowledge We Can Teach We Can Help In Term Of Marketing In Term Of Food Process Technology However They Need To Have Their Own Willingness They Have Attention To Help Themself Ini Yang Perlu Ada Di Dalam Agriculture Okay Extension itself Okay Yang Lain-lain Itu Sama Saja Dia Ada Banyak Sangat Kalau Nak Habihkan Sini Susah So The Role Of Education Mungkin Ada Subjek Yang Direct Diajar Untuk Animals Yang Berkaitan Dengan Agriculture For Example In My University I Teach Agriculture Extension Sometimes Agriculture Livestock Extension And Aquaculture Extension The Direct Subjek The Solid Subjek That Teach Not Really Okay Because Someday After you Graduate You will Work With Community Isn't It Semua Akan Bekerja Dengan Masyarakat Tapi Masyarakatnya Maybe Farmers Maybe Other Sector Community Jadi Whatever You Will In Field Nanti Lepas Kerjanya Bersosial Bekerja Di Lapangan Tetapi Ilmu Extension Itu Tetap Perlu Okay Remember What I Said In Lee Lecture That Extension Not In Only In Agriculture Also In Medical Okay Kalau Di Dalam Medical Extension Macam Mana Contohnya Kalau Pandemic Baru-baru Ini What's The Rule Of Extension To Help Medical Or Health Sector Yeah Sure That The Answer Is From Dr. Siti Aziza That We Help The Community To Understand Well About The How To Prevent It How To Overcome It So Semasa Itu Siapa Yang Melakukan Element Extension Or Penyeluhan Di Dalam Bidang Perubatan Itu Health Nurse Yeah Government Staff Apa Pusat-pusat Mungkin Kesihatan Apa Dia Panggil Di Rumah Sakit Ataupun Klinik Desa Ataupun Sebagainya Mereka Melakukan Apa Extension Okay Kalau Kita Kata Wear the mask And wash Your hand Kalau Kita Ajar Di Sekolah Macam Mana Sama Juga Bidangnya Health Kita Panggil School Approach Kita Mendidih Anak-anak Pada Peringkat Awas Supaya Memahami Apa Keperluan To Overcome Or To Avoid Or To Prevent The Pandemic Itu Jadi Mendidih Masyarakat Itu Di Dalam Pelbagai Bidang Help Them Change Maksudnya Perkataan Yang perlu Ada Adalah Sekarang Change We Want To Change The Manusia Yalah Manusia Susah Berubah Tetapi We Want To Change Them In Term Of Their Lifestyle In Term Of Their Practices In Term Of Their Knowledge Their Skill Their Well Being So We Need The Element Extension Penyeluhan Itu Okay Pengembangan Itu Jadi The Rule Of Agi Kaca Extension Sama Importannya Dengan Agi Kaca Sektor Yang Saya Sebut Tadi Okay Contohnya Saya Cakap Meningkatkan Food Security Increase The Food Security Level Kalau Kita Tahu Itu Important How We Want To Help To Increase The Level Of Food Security Macam Mana Agak Agak Adik Adik How You Want To Increase Food Security Who Will Involve In This Matter Siapa Yang Terlibat Siapa Yang Terlibat Di Dalam Meningkatkan Meninggikan Increase The Food Security Level Farmers Community Itu Community Yang Bekerja Secara Direct Yang Tidak Bekerja Secara Direct Saya Okay Dosen Dosen Di Agriculture Fakultis Ataupun Yang Berada Di Lapangan Tetapi Indirectly Secara Tidak Langsung Terlibat Tetapi Tetap Menyumbangkan Dia Punya Rule Or Dia Punya Function Untuk Memastikan Food Security Itu Meningkat Kita Tahu Bahawa Kita Perlu Meningkatkan Manusia Bertambah Setiap Hari Food Kita Kalau Tak Ada Pertambahan Tak Cukup Nanti Jadi Kita Kena Menolong Siapa Di Dalam Hal Ini Kalau Saya Dr. Siti Aziza Mau Menolong Melalui Kajian Mau Menolong Farmers Community Untuk Mereka Berubah Kurang-kurang Melalui Practice Yang Baik Dalam Penternakan Lembu Sapi Lembu Potong Dia So Kita Nak Menolong Mereka Jadi Bagaimana Kita Perlu Bagi Mereka Knowledge Or Bagi Mereka Teknologi Provide Them Skill Give Them Training Or Help Them With Teknologi Ok Kalau Macam Itu Kita Usahakan Our Effort Make Them Change Make Them Better In Term Of Income In Term Of Their Life It's Ok It Also Help Our Country To Make Sure The Food Is Okay The Money We Have Okay If Not We Cannot Change Without Agikaca Extension Without The Extension We Cannot Change The People Because Extension Terlalu Wide Terlalu Besar Peranan Dia Seumpama Yang Saya Cakap Tadi Like Agikaca Rule Agikaca Extension Rule Also Important Okay Banyak Sebenarnya Kalau Nak Dilihat Dalam Slide Ni Terlalu Terlalu Apa Detail Tapi Kita Boleh Dipanggil Apa Ringkaskan The Rule of Agikaca Extension Ni Apa Benda Yang Sebenarnya Okay Anif Puan Anif Or Madam Anif Apa Yang Anif Buat Untuk Membantu Masyarakat Melalui Kepakaran Madam Anif Sendiri What You Tried To Do Now Yeah Yes Jadi Macam Mana Kaedah Di lab Itu Sampai Kepada Masyarakat Community Kalau Masyarakat Itu Tidak Boleh Membaca Dengan Baik Macam Mana Apa Anif Buat Ya Penyeluhan Kan Okay That's The Rule of Agikaca Extension That Means That What You Had Found In The Lab In The Research What You Have In Your Mind Your Thinking Your Effort You Can Translate You Can Transfer It You Can Defuse It To The Community So They Can Practice More Better How To Make Smoke Salted Tadi Kalau Tanpa Kajian Yang Dilatukan Oleh Madam Anif Maybe They Doesn't Know How To Make It Better Macam Mana Nak Memastikan Rasa Itu Sedap Bau Yang Elok Ketahanan Yang Lama So The Peranan The Rule Of Madam Anif Is Find The Things That Help The Masyarakat Or Help The Community To Make Him Better So Indirectly Anif Menolong Apa Mereka Menolong Mereka Mengeluarkan Sesuatu Yang Berkualiti Menolong Masyarakat Menambah Income Menambahkan Better Life Kepada Mereka Help The Community Dekat Rural Area And Help The District Help The Country State Provinci And Help The Country Okay So By Your Effort Your Effort If We Call Agriculture Extension Senang Saja Okay I Want To Know From The Student Okay Yang The Batik One What's Your Name Yeah Use Your Mic Zufika Okay Zufika You Are From Animal Science Yeah If You Graduate What You Want To Be Nak Jadi Apa Selepas You Graduate What's What's Your Rule To Help Your Community Your Country Through Extension What's Kind of Help Bantuan Bantuan Yang Macam Mana Apa Yang Agak Zufika Boleh Membantu Community Through Your Rule Yeah Maybe In Term Of That He Manage To Employ The Labor The Rural People To Work With Him However If Zufika Working As At Dinas Or Government As A Kaca Officer Lifestyle Officer So Directly You Will Doing Extension Can To Help The Lifestyle Farmers Okay Itu Directly Indirectly As Entrepreneur Also Okay Can Through You Become A Successful Entrepreneur So By That You Can Train Other People To Become Entrepreneur Too Or Make Them Your Click Networking So You Will Work Together So The Elements Still There Kan Biasanya Akan Bekerja Sebagai Officer Entrepreneur Sometimes Sebagai Researcher Sometimes Sebagai Dosen Lecturer So You Tetap Tumsumbangkan Provide Your Rule In Agriculture Extension Okay Apa Yang Penting We Want To Empower Apa Benda Perkataan Di Dalam Empower Itu E M-P-O-W-E-R Apa Perkataan Root Dia The Root Words Kata Dasarnya Empower Itu Power Dia Dia Bila Empower Itu Bermaksudnya Menguasai Ataupun Dia Panggil Memperkasakan Kalau In Bahasa Malaysia Memperkasakan Memperdayakan Memperdayakan Means That We Want To Empower The People Kalau Dulu Dia We Okay Lemah Dia Rendah Pengeluaran Dia Low Income Dia Miskin Attitude Negatif We Want To Change Them So We Need To Empower Them Perkasakan Mereka Melalui Pendapatan Perkasakan Mereka Dengan Well Perkasakan Mereka Dengan Knowledge Perkasakan Mereka Dengan Praktis Yang Betul Semangat Yang Kuat Jitu Tabak Dan Sebagainya Is Role Of Agriculture Extension So We Want To Empower Okay Kita Menolong Menolong Bukan Kita Bukan Ada Duit Sepanjang Setiap Bukan Mau Diberi Wang Kepada Community Itu Tetapi The Objective Of To Empower The Community So That Mereka Have Willingness Mereka Have Intention Niat Nawai Itu Untuk Memperbaiki Hidup Mereka Sendiri Kalau They Reluctance To Reject Your Proposal Untuk Membuat Smoke Salted Egg Itu Macam Mana Agak Apa Akan Berlaku Dalam Keadaan Sekarang Kalau Tiada Bantuan Daripada Brawijaya Dia Setil Dalam Kemiskinan Mereka Setil Melakukan Satu Pekerjaan Mereka Setil Duduk Rumah Sembang Sembang Chatting Chatting Dia Panggil Apa Borak Borak Dalam Kadaan Yang Sama Mentah Pro Tanpa Memikirkan To Will you Add Benda Itu Menambah Nilai Tapi Dengan Adanya Usaha Penyuluhan Or Extension We Help Them We Help Them To Think That Dark Egg Bukan Boleh Ditunggu Menjadi Telur Emas Tetapi Perlu Difikiri Ataupun Think It Can Be Process It Can Be Value Added Menjadi Sesuatu Yang Lain So That Mereka Increase The Income Increase The Productivity Increase The Their Well-being Okay Well-being Ni Fahamkan Well-being Kesejahteraan Hidup Okay Kalau Kalau dulu Dia hanya Dia tidak ada Apa-apa Dia ada Bisikul Dengan Ada Usaha Smoked Salted Egg Mereka Boleh Beli Boleh Tetapi Agak Kena Strategize Okay You can Or they Can Buy Motorcycle Sepeda Sepeda Boleh Beli Satu rumah Lagi Menjadi Dua Rumah Tiga Rumah Isteri Jadi So 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 But But Sorry I I Not Support It Good Thing Is a Good Thing Okay But Yeah Must Very So That Mean They have Financial Apa Dia Panggil Well Be Bagus Dalam Financial Bila Bagus Dalam Financial They Good In Super Terutal They Good In Many Things Kalau Dia Ribut Dengan Duit Nanti Dia Hidup Dia 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 Rasa Dia Rasa Kaya Pun Susah Juga Tak Ingat Tuhan Tetapi Biasanya Kalau Dia Mudah Dia Jadi Kaya Cukup Biasanya Dia Bersyukur Lakan They Help Other People They Help Earth Zakat They Help Through Aid Bantuan Sedekah Dan Sebagainya Hopefully Through The Agriculture Extension Program We Can Help Other People Saya Boleh Juga Membantu Tetapi Saya Bantu Student Lepas Tu Student Melari Project Bantu Community I Cannot Directly Go And Do Without Money Without Bantuan Daripada Government So Sometime Universiti Dia Perlukan Money Dalam Extension Okay And Then Apa Yang Penting Kita Nak Encourage Farmers Bila Diproduce Sesuatu Tetapi Tiada Harga Main Price Is Not Good Senang Diserangi Penyakit Pest And Diseases Attack Dia Semangat Dia Bagaimana Menurun Dia Cakap Kenapa Aku Susah Susah Perlu Susah Susah Untuk Memberi Orang Lain Makan Kan Aku Sendiri Tidak Makan Aku Perlu Bekerja Keras Sedangkan Apa Aku Lakukan Itu Duitnya Sedikit Kan Tetapi Sebenarnya Kita Nak Mereka Itu Stay In Agriculture Sector Mereka Berada Tetap Berada However Mereka Itu Bukan Mereka Yang Sama Dari 10 Tahun 20 Tahun Lepas Masih Small Farmers Masih Yang Lemah Masih Yang Daif Masih Yang Kekurangan Semangat So That Agriculture Encourage Them By What By Giving Them Knowledge By Giving Them Increment In Income Giving Them Knowledge On Technology Memudahkan Pekerjaan Memudahkan It is Our Rule Management Yang Baik It's Our Rule Kita Tidak Boleh Cakap Itu Pemerintah Punya Hal Ataupun Pemerintah Punya Function Rule It's Our Rule You To Me And Whole Country We Need To Support Them Oleh Itu Kita Kena Kalau Boleh Try Government To Allocate More Money To Develop Agriculture Help The Community But Not Help By Giving Them Saksidi Through And Along Their Life No Cannot You Must Empower Them Bagi Sedikit Empower Bagi Sedikit Empower Kalau Sampai Bila Bila Kita Tidak Boleh Lepas Tangan Media What That Kita Tidak Boleh Melepaskan Mereka Mereka Attach Dengan Kita Depend Sangat Sangat Money Money Nampak Muka Kita Semua Money Rupiah 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 Semua Dalam Kepala Dia Kan Jadi Kita Tak Mereka Mentaliti Itu Okay We Don't Want That Mentaliti Among Community They Need To Change We Help Change Apa Yang Kita Perlu Perubahan Di Dalam Memastikan Agri Kaca Extension Officer Kita Reable To Help Community Apa Yang Perlu Ada Siapa Yang Pink Dosen Apa nama Tadi Ya Bu Eka Agak Agak Bagaimana Seseorang Agri Kaca Extension Officer Itu Perlu Lakukan Sebelum Mereka Mampu Menolong Community Mereka Mereka Perlu Ada Apa Mereka Perlu Able Apa Mereka Perlu Apa Itu Faham Tak You Understand Me Aha Okay Ya Ya I'm Gonna Betul Right Right Ya Betul 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 Ya, very true Okay, your opinion is very good Very tepat Boleh bagi 100% 100% Okay Means that Sebelum kita mengubah orang Kita kena mengubah diri kita dulu We need to make sure Our Agikaca Extension Officer itu Well competent Apa itu competent? Competency Berdaya Berkemampuan Able to Sebab dia perlu mengubah masyarakat So dia need to change name first Dia mesti equip Membekalkan diri dia Equip With the good knowledge Good soft skill Good communication skill Good management skill Good technical skill So that They She or he As Agikaca Extension Officer Can provide Can facilitate Can help Can assist Can guide Can teach Can educate Can lead Can provide Can support Can motivate Can support Can suggest Advise Can manage to So that They are able to do The things that maybe Helps the community Kalau mereka perlu bekerja sama Dengan penanam padi What they need to do With their competency In technical of paddy They need to know What the best management They need to know The agronomi They need to know The soil fertility Water management Everything They need to have They need to have That competency Okay If their livestock Extension officer What they need to do They need to have A knowledge Good knowledge In Intermittent Exemination They need to have About the breed They need to have The diseases Controlling Health controlling Many things So that When we attach With the farmers Ask the farmers To approach them They need to provide Many things Good Good thing So that farmers Can change Okay Farmers can motivated Can Tertarik Attract With them Bukan kerana Kecantikan mereka itu Tetapi kerana Kecantikan Bodhi Dan juga Dia punya Knowledge tu Okay So that Sebenarnya Agi kaca extension ni Dia ada banyak Banyak-banyak words Okay Banyak-banyak words Itu in Malay Tapi kalau dalam Perkataan English Words W-O-R-T As Mean verb Apa perkataan Yang boleh kita Make our community Change Seperti yang saya sebut tadi Apa Mungkin dalam keadaan Mengantukkan Mungkin tak masuk kepala Tetapi Saya cuba Katakan di sini Word yang boleh Mampu kita Membantu Community Assist Lead Advise Apa lagi Help Suggest Ensure Support Move Change Improve Increase Decrease Apa lagi Guide Trust Many-many Words That's All the thing All the word Is Try to You can use That word To help you To know The role of Ragi kaca extension What's the most Word you Would like To use To Explain Your role In Ragi kaca extension Empower The verb Empower Was choose By Lotus Siti Aziza So maybe She try To empower The masyarakat Through Her knowledge How about Apa Things Okay Azia Apa perkataan Word Yang maybe You rasa Solid Good enough To Portray The System Sustainability Make sure Stabilize Stabilize The thing Ya sure Okay Madam May I ask Question Actually We have Good Trending Today Like You Know War In Ukraine And Also With Russia There Is War So Especially In Ukraine They are Produced They are Produced The big One For Gandum Yes Yes So that's Why It make Big Problem For Indonesia Especially For feet Our feet Right For Yeah And so That's Why And we Can See Maybe A month Ago Some Of the Countries Yeah And we Can See After That The Problem Also Have In Indonesia Because Indonesia We Have A problem With Oil Actually One Work Sustainability Is Very Important For Us Yes Sure We Can See Sustainability For Our Feet So That's Why In Our Country We Have A Big Problem Price Of The Commodity Is Very Low And The Prices For Our Feet Very High Yes It's Really In Balance So Some Of The Farmers Their Usahanya So I Don't Know Why Maybe We Have How About The Future About The Peternakan Our Yeah You Know The 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 Situation Yang We Call Domino Situation Domino Falling Maksudnya Bila Berlaku The Issues Critical On Weed Production Dia Melibatkan Yang Lain SBM Soybean Meal Maybe Maybe Will Give Impact Your Lifestyle Production Time For Their Farmers Living For The Country And Also For The Whole Country So There Is Domino Effect So We Because We Are Not Producers Of The Green We Don't Have Ability However We Still Have An Organization That Maybe Need To Deal Negotiate Well The Country Make Sure There Are Sustainability From Now Start From Now Produce Slowly Make Sure That If Happen Again The Crisis We Can Overcome It But For The Short Term We Need To Think It Properly Because Takut Akan Menjadi Satu Benda Yang Critical Like How To Make Alternative Yeah You Need Find The New Alternative Kata La Apa Yang Boleh Digantikan Replace For Corn Can 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 Your Country Kena Cari Juga Kasa Mereka Kasa Sedap Makan Tenakan Make Sure The Content Of Nutrition You Can Add More Because Our Country Full Natural Resolve But Thinking Also Ideal Mesti Full Juga To Make Sure You Can Develop The New Thing To Overcome Mesti Divestify The Income Itu Makanan Kalau Untuk Farmas Kalau Boleh Ternak Kanya Agak Kanya Just E O She Need To Think About The Income Tidak Boleh Mengharap Depend One Kenakan But He Or She Need Involve In Asset Thing So They Can Help Find Alternative Income Itu Cara Kita Adaptasi Faham Tak Adaptasi Adaptation Kalau Ada Perubahan Cuaca Sekalipun Berlaku Salji Di Sini How Mereka Adapt It Mungkin Kalau Kita Sejuk Pakailah Baju Tebal Okey Tapi Kalau Ternakkan Kita Kesejukan Apa Yang Kita Kena Buat Buat Sesuatu Kalau Air Kemarau Trap Air Tidak Ada What Happen Mungkin Mereka Can Change You Can Change The Things That Dipanggil Adaptation At The Same Mitigation Mitigation Itu Sesuatu Yang Agak Besar Kalau bilik ini sejuk, bagaimana nak buat? Kita naikkan suhu, ataupun kita tutup, air kondisi. Ya, beberapa daripada mereka sudah mempunyai perempuan ayam. Ada yang sudah berubah, jika mereka mempunyai banyak wang, mereka mempunyai banyak wang dan mereka membangun sistem. Kita tidak perlu menunggu krisis berlaku baru kita mau buat sesuatu. Tapi dari sekarang, kita harus berpikir untuk memberi komuniti yang mempunyai mereka perlu melakukan sesuatu yang lebih sifat. Ya, efisiensi. Memang satu masa, orang kaya pun berjaya berjaya. Bagaimana menghubungkan kondisi politik? Ya, politik. Okey, okey. Ini adalah kondisi politik. Kadang-kadang kita perlu berpolitik untuk belajar dengan orang politik, ataupun kita perlu berpolitik untuk berkawan dengan orang, apa dia panggil, dengan masyarakat. Sama ada mereka mengambil kesempatan ke atas kita, kita juga mengambil kesempatan atas politik. Sebab kadang-kadang keperluan itu, keperluan pihak politik dengan keperluan masyarakat itu berbeda. Politik mempunyai kekuatan power, decision making. Tetapi di pihak bawah sana dia tidak mempunyai apa, suara pun tak sampai. Jadi, bagaimana kita nak harmonikan? We'll be in station. You nak berada di atas, I nak sesuatu yang stabil. Perlu bekerja sama. Kan? Dan pastikan politikus itu, dia perlu tahu peranan dia. Nak memperkayakan dia, tapi memperkayakan masyarakat. So, dia masyarakat mungkin memperkayakan dia balik. Itulah saya punya my own thinking, kan? So, bila kita deal dengan masyarakat, di lapangan, masyarakat itu sendiri memainkan politik. Dia politikkan kita balik. Dia saya ikutkan kita balik. Okay? And then, kita pula, kalau dia yang, dia yang ke, kaca extension dia, belum mahir berpolitik dengan masyarakat. Kan? Belum mahir berpolitik dengan pentadbir-pentadbir ataupun administrator-administrator. Ya, nak keadaan masih lemah, kan? Jadi, dia perlu ada skill networking. Dia ada skill communication. Dia ada skill yang banyak. How to avoid sesuatu yang berbentuk drive. How to avoid yang melibatkan salah guna. Itu perlukan ketabahan dan ketahanan. Ya? So, that's one of the skill that must have by abitasi extension officer too. Dan sekarang, mereka terbesar. Bukannya masyarakat terkena mengatakan harga mahal for input, for grain, for grain, their chicken, for their livestock. So, how we want to help? Akan kita lari daripada masalah tersebut? So, our cultural extension officer atau penyelola kerana kan must understand about political also. Yeah, also. How to help them? Memang kita kadang-kadang we don't have power and decision making. Kan? Orang atas banyak decision making. However, don't give up. Yang penting don't give up. At least, we can effort sesuatu yang bila kita buat untuk mampu menolong orang, insyaAllah Allah tolong kita. itu saja. So, objektif for the cultural extension adalah untuk saya, perkataan yang saya pilih adalah change. Saya suka mengubah orang itu untuk mengubah mereka sendiri. Faham tak? Help the people to change. Help themselves. Kalau mereka tidak berubah, mereka tidak akan selamanya berubah. Takkan kita pula nak pergi setiari. Okay, you do it. You do it. You must do it. Oh, kita pun ada dia punya limitation. So, limit to empower them to empower themselves. Itu antara word-word yang kita boleh mampu mengatakan ia mewakili representative agi kaca extension effort. Banyak word dia. Generate, employ, portrait, terlalu banyak lah perkataan. So, agi kaca extension is must or need. We need as doktor tadi mengatakan ini apa nama to empower the masyarakat we need to understand their needs. Ada yang pakai mask hitam apa unit sekarang. Ayo. Unit sekarang. Ha? 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 Ha, unit, unit. Ha? Yeah, knowledge. Thank you. Good. This is a good student. Thank you. You need knowledge. So, that's why Dr. Siti Aziza will help you to gain the knowledge. Me too, for today, for only two, three hours only, to try to give you knowledge. So, farmers, community also have a need. Kita need to identify their problem, their need first, before we help them. Kalau tak kan, orang yang kenyang, diberi makanan lagi. Mereka tidak memerlukan. Tetapi bagi orang yang lapar, I don't need it. Okay, bagi orang yang lapar, mereka ada keperluan mereka. Mereka memerlukan nasi. Okay, before saya datang ke Indonesia, I went to one of the Indonesian restaurant. Okay, dia tulis nama kedai dia tu, tapi saya tak pandai spell dia. sambal ulek, ulek. Ulek, okay, that's Indonesian food. Yeah, so one of the lady, maybe the foreigner, foreigner labor, woman, try to sell me the tissue or everything, but when I give her one ringgit, she's still there. I said, you want to eat? Yeah, I want to eat. You want to eat bakwan? Because at that time, I ordered bakwan. I don't need a rice. Okay, so okay, I will buy you rice. Tapi saya fikir juga, dia kata, I don't want rice only, I want lele. Okay, pasal itu dia panggil lele goreng itu apa? Dia panggil pecek. Pecek lele. She show me this in the menu. I want this. I want this. so I need to give, I need to fulfill her needs. Faham tak? Saya cuba memenuhi keperluan dia. Keperluan dan kehendak dia. Tapi saya rasa keperluan dia itu adalah basic, adalah makanan. Whatever she choose, I try to fulfill. So, sama juga. Itu in case of dia panggil sepontan. Maksudnya, orang datang pernah mengharapkan bantuan. Tetapi kalau petani, masyarakat petani, dia memerlukan bantuan, tetapi bantuan yang kita beri itu tidak bersesuaian. Contohlah, livestock farmers, dia bela ternakan ayam, chicken. However, dia bagi pula, bagi untuk ternakan lembu, sesuai tak? Contohnya, bagi rumput yang sesuai untuk dimakan oleh lembu. Sedangkan dia men, dia men, ternak chicken, ayam. Maksudnya, mix dia itu, kita kena tahu, benda yang betul untuk orang yang betul. Faham tak? Sasaran yang tepat. Kalau untuk target chicken, chicken lah, kenapa kena bagi yang kata, sapi. So, sama juga, we need to identify their need first. Find the problems. Identify the masyarakat punya problem. Contohnya, Dr. Siti Aziza. She know that maybe egg, salted smoke egg, tadi, dark itu, maybe can make something that helps the community. So, she try to give something benefit to them. Cooperate with Madam Anif through technologies, food technologies, so that dia tepat dengan keperluan masyarakat itu. Kalau the needs tak kena, tak boleh. Contoh dia lah kan, sepatutnya kita bagi one villagers 30 anak ayam contoh lah. Bird yang kecil tu. Dia panggil apa? Kek. They all cheek. They all cheek tu. Means that kalau kita nak bagi satu farmer paling sesuai untuk dia menternak livestock farmers tu, 30 baru sesuai dengan skill ekonomi dia. bila ayam tu membesarkan. Tetapi ada cempur tangan politikal, ada cempur lalas orang tu dapat satu ekor je. Satu ekor boleh buat apa? Goring sajalah bila-besar. Partner dia pun tak ada kan? Jadi dia panggil nak cerita example dia tu senang. Find dulu dia punya problem, identify betul-betul, pastikan needs mereka that we suit what we have. Apa yang kita ada, apa yang boleh kita mampu berikan, kita sesuaikan dengan keperluan kehendak mereka. That's extension rule. Dan kita perlu melakukan research yang sentiasa untuk memperbaiki masyarakat, kehidupan. Jangan kita shock sendiri. You know the word of shock? Shock is seronok. Shock. Okay. In the word, we happy-happy dekat university ni. we are the lab, we are the member-member dosen, we are the student-student yang handsome, beautiful, pretty, semua cantik-cantik. Tetapi, research yang kita buat di universiti ni tidak ada maknanya kalau kita tidak translate dia, tidak transfer dia kepada masyarakat. Biarlah, Anies buat apapun food technology, dapatkan food yang baru ataupun teknologi yang canggih-canggih, yang hebat. Tetapi, tidak digunakan oleh masyarakat. Tiada makna. Maksudnya, you need to make sure your technology, your research tu ada meaning dia. Meaningful to community. So, pastikan the technologies, the research result, the things, the tool, the equipment, the technologies or the technique is murah, suitable. Digunakan oleh masyarakat. Kalau you buat big machinery, big equipment dan community tidak mampu untuk membeli teknologi tu macam mana? Tak boleh kan? You need to make sure you produce the thing that suitable. From the research, you produce the thing that effort sesuai, mampu dibeli, di-consume, digunakan sebagai tool untuk petani tu mem-expand the business, increase their income. jadi, pesanan kepada researcher, you need to develop the things that sesuai. Bila develop, you need to transfer. Jangan biarkan disimpan di grogok universiti saja. Di kotak-kotak almari apa-apa. Simpan di situ saja. Dalam bentuk TC, dalam bentuk journal. We don't want it. We want you to produce something, research something that solve the problem of the farmers. Go to the ground. Turun ke lokasi. Turun ke field. So, dia ada makna dia laki. Kalau you find the new, the new apa dia panggil, how to overcome the penyakit livestock, tapi tak dikembangkan dalam melalui bentuk ubat ke, vaksin ke, apakah. You simpan, you shock sendiri, you happy-happy year. What happened to our community? It's still there, still not move, still miskin, still not changed. Okay, that's the role of the agriculture extension. They must work together. Farmers, community, extension oversight and research. Okay, university play their role in research and teaching, education. However, Dinas, Ministry of Agriculture working on extension. They have agriculture extension officer and the farmers themselves need to involve in the program participative. participatory, bekerja bersama. Kalau kita shock sendiri, Madam Anif, dia suka je buat research dekat lab dia, tapi dia tak tahu keperluan tu ada di peringkat community or not. So, Anif akan happy-happy sendiri di sini. Tetapi farmers tidak happy, villagers tidak happy, so tak boleh. Extension pun sama. Every month have a salary. Good baju, good car, good 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 food. Tapi mereka tidak mampu menolong petani community pun tidak ada guna juga. Sedangkan mereka mendapat manfaat melalui gaji itu daripada hasil titik pelucukai salary yang diusahakan oleh petani, pekerja, karyawan-karyawan menghasilkan memberi gaji mereka, salary mereka. Saya tak tahu, di Indonesia pun sama juga. Gawaman punya gaji kita dibayar oleh masyarakat rakyat. Dimanage oleh government. Jadi, kalau bolehlah try to manfaatkan, benefit our khidmat, our service in good service untuk membangunkan masyarakat. Cakap senang, tetapi melakukannya adalah susah. Tapi, we try our best to make sure we try to help them, to assist them, to educate, to teach, to transfer, to distribute, to diffuse. Many things we need to use to make sure masyarakat kita maju. Maybe, they are reluctant, they refuse, they reject to, to apa nama, to change. Biasakan, manusia bukan senang nak berubah. When you go down, you go to the ground, ada-ada segelintir atau kebanyakan, kita bagi teknologi, tapi mereka refuse to use. Acceptance, maksudnya tak accept, tidak menerima. Dan kita frust. Faham tak? Maksudnya, di dalam masyarakat, kita mesti membaca bahawa kalau mengikut teori DOI, apa itu, kalau biasa dengar, diffusion of innovation itu, manusia ini di dalam, contohnya, kalau petani, masyarakat petani, dia ada beberapa kategori. Mereka yang suka menerima perubahan, menerima sesuatu yang baru, mereka yang awal menerima, mereka yang lambat menerima, dan mereka yang tidak mahu menerima. Bell shape teori, ni. Kena nampak, pernah dengar? Ini. Jadi, kita jangan putus asa. Macam mana kita nak guna strategi? Kita kena atur strategi, supaya mereka menerima pakai sesuatu yang kita syorkan teknologi itu, berdasarkan kepada ini. Kalau innovators, pada 2.5% golongan ini, mereka senang menerima. Dan, bila early adopter nampak innovator guna, dia akan menggunakan teknologi tersebut. Early majority, walaupun agak lambat, tapi mereka tetap cuba mana ribau pakai. Dan lead, lead majority ni, mereka ni tunggu dulu. Okay? Tunggu dulu, nampak baru maju, baru mereka nak menggunakan. Dan legged ni tetap tidak mahu menggunakan. Ini keras kepala depan. Dia punya tu. Oh, okay. I will end it. So, macam inovasi handphone. You call apa? Hapak? Hapak. Okay. Kalau ada orang dia keluar iPhone 13 Pro Max ni, siapa orang yang nak menggunakan pakai dulu? You are, no, I'm not innovators. I'm early majority. Yeah. Because I tak teruja sangat. Tak terasa macam nak tunggu di depan toko. Bila keluar saja, I want to buy it, I want to buy it. I just tengok dulu. Kalau dia is very benefit to me, make me selfie, glowing, cantik dan sebagainya, I will buy it. And when I try to buy it, I must make sure that benefit me in terms of communication, in terms of application, I'm affordable or not. Kan, saya mampu atau tidak? Saya tetap mampu walaupun saya berhutang. To make it in the learn. Saya mungkin bukan early adopter dan saya juga bukan innovator. Saya tidak sanggup membina camp di depan kedai untuk beratur mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi ada manusia-manusia yang akal dia di luar kotak sedikit, mereka sanggup menunggu untuk mendapatkan game yang baru, mendapatkan sesuatu yang baru. Mereka kangkup beratur, berantri yang panjang semata-mata. Sebab mereka itu innovator, early adopter. Tetapi legged. Tak mahu pakai telefon langsung, tak mahu pakai handphone. Mereka refuse. Mungkin mereka kata tidak ada keperluan handphone ini. Yang late majority pula mungkin Samsung ada, Huawei ada, Oppo ada, apa lagi ada. Tak perlu iPhone pun sama saja. But one day mereka tertarik bila tengok sesuatu yang apa dia panggil stunning daripada iPhone Pro 13 Pro ni. So, mereka akan buy. Itu sama juga. Okay, untuk bercakap dengan perempuan, I take a little bit time. For example, scarf. Ini wanita-wanita mesti memahami. Okay, ada scarf style baru. Style baru. So, for example, di Malaysia ni dia ada pengenal-pengenal contohnya, kalau saya pakai bawa-bawa eksklusif. Ada orang baru keluar saya, dia sudah tunggu untuk mendapatkan. Dia itu innovator. Early adopter. Tapi saya juga mikirkan oleh kerana dia mahal, maka saya pun pertimbangkan. Saya mungkin the late majority. Tapi saya tetap memakai. Ada orang juga sesuai. Dr. Siti Azizah cakap, oh, dia selesa dengan macam ni. dia tak perlu tukar memakai shawl ataupun memakai bawal kita panggil. No, bawal. We call here is bawal. The kinds of the fabric. Textile. Bawal. Bawal. So, you want to pakai shawl, you want pakai yang lilit-lilit ataupun pakai yang macam Medel Anif ataupun pakai macam Dr. Siti Azizah. So, dia ada sesuatu yang innovation yang baru, sesuatu teknologi yang baru, sesuatu style yang baru, ada pihak yang nak memakainya dengan berubah dengan cepat. Mungkin Dr. Siti Azizah pleasant macam ni style dia. Tapi bagi saya, saya dulu pakai shawl. Shawl, you know, the shawl. I need to lilit-lilit. I need to macam-macam. Take a time and sometimes money too. Tetapi because of the changes, because of the influence, influencer banyak dikeliling saya. They say, if you want to become our group, you need to wear the bawal. And then, not the only normal bawal. You need bawal exclusive. I mean, exclusive is high in price. So, saya yang dulunya, late majority tak nak pakai lequid. I don't like bawal. But because the influence so many, so I try to use it two months ago and I feel it's very comfortable, suitable so that I become a late majority. So that the technology diffuse, distribute, transfer by agriculture extension official produced by Anif, Madam Anif, dia yang nak menerima itu pelbagai kategori penerima dia, acceptance dia, adopter dia. Contohnya, Siti Aziza, Dr. Siti Aziza, try to teach them to use the the technique, the management skill, tetapi mereka masih di late majority or legged. But we need to try to help. Okay, don't give up. Okay, the time is habis, almost done. but before I conclude the thing, sure, you need to understand that agriculture extension, kalau perlu melakukan research, there are many. Women boleh buat di dalam extension, ICT boleh digunakan sebagai research dalam extension, kemudian crop practices boleh, rural development boleh, and then rural apa nama, woman, agrotourism boleh, many things can do within the agriculture extension, so, whatever the kinds of the research, tak salah kalau kita kaitkan dengan extension, for example, saya lebih suka kepada marketing extension, so, I try to use the extension to help the marketing, so, we call marketing extension, kalau ni, social extension, try to help the community, kalau Madam Anies is food extension, she try to develop something, try to make something with the food, but to try to make it farmers or community better, so, by that, please help, try to perbetulkan nawai to change your intention, improve your attention, that one day, you must help the community, must help the farmers to help themselves, that's all for me, thank you selanjutnya yaitu selanjutnya selanjutnya as we know, how to overcome this, from the economic aspect or and in 10,000 capital quest be used as MLB, thank you. yeah, if I not miss heard, you ask about natural disaster or natural resource, isn't it? How to, what did is the loop how overcome the problems, yeah, okay, if you know, we have many natural resources resources, and by natural resources, we have waste, many waste, from the inputs, from the outputs of the livestock, output of the crop, can, so, kalau lah waste itu boleh digunakan, try to use it, that mean, apa tadi, sangat terlupa, that mean you can use the waste for your benefit, try to, waste agriculture try to avoid damage, damage the environment, so, try to reuse, recycle, something, use many approach, sometimes thinking about food, apa nama, carbon footprint, okay, try to think the practices yang betul, try to develop the new thing, so that you can avoid, you can mitigate the natural disaster, you can reuse the natural resources, you can develop new sources, itukah maksud saya, yeah, faham tak, ataupun you understand it not, yeah, you say that by opening new plantation area, that you give problem, isn't it, maybe overcome the problem, sometimes when we open the plantation, agriculture area, what will lose, apa yang kita kehilangan, kita kehilangan apa sebenarnya, yeah, biodiversity, isn't it, biodiversity tu, apa lingkungan apa tadi, biodiversity, flora, fauna, forest, dan sebagainya, but we we must make sure that development of the area must stable, must sustainable, tidak merosakkan ataupun menggunakan keseluruhan area for agriculture, then through agriculture kita merosakkan alam sekitar, environment, so kalau begitu, we have two ways, okay, whether we want to do agriculture by sustainable lagi, agriculture, secara apa sustainable tu, left-tarish, secara baik, berkelanjutan, ataupun kita boleh mitigate, adapt, mitigate ni contohnya, kalau kita develop new area, dia akan kepanasan global, dia akan menyebabkan pembebasan gas dan sebagainya, itu kita kena mitigate, contohnya, kalau kita develop oil pump land, bila kita cuba menanam hijau, tapi dalam masa yang sama, kita dah ada opportunity course, kita dah terhilangkan bukit, apa nama, forest kita, jadi, by agriculture, you need to do it sustainable, we need to follow MSPO, RSPO, yang guideline, guideline, yang cuba memelihara alam sekitar, jadi, kita boleh follow itu, ataupun kita boleh cuba mitigation procedure yang lain, ataupun kita mesti overcome carbon footprint, carbon footprint tahu tak, footprint, F-O-O-T-P-R-I-N-T, carbon, bila mana, you develop the area, you tanam with the kelapa sawit, and then, di dalam tanah kelapa sawit, contohnya, pit soil, tanah, tanah apa, pit soil, tanah apa tu, pit soil, tanah dia tu, senang terbakar, di dalam panasan, pit soil tu, jadi, dia akan menyebabkan haze, jadikan, haze tu apa, jerebu, jerebu, asap, maksudnya, kebakaran hutan, dan sebagainya, jadi, kita kena pastikan, how to handle carbon footprint, kan, walaupun, kita nak usahakan pertanian, nak develop agriculture, tapi, we need to find the solution to the problem, occurred by agriculture, saya faham tadi, yang bertanya tu, kita membangunkan agriculture, dalam masa sama, kita memusnahkan sesuatu, jadi, dari sekarang, kita mesti memastikan, ia dijalankan dengan less taring, ok, dijalankan dengan baik, secara berterusan, secara yang mesra alam, secara yang bersistematik, bersistagize, so that we can overcome the problem, kan, sedangkan kita, kawasan pertanian, tidak mencukupi, sebab tanah pertanian kita, banyak digunakan untuk pembangunan yang lain, means that you want to, have a house area, industrial area, business area, you nak ada mall, you nak ada jalan, nak ada apa, so, agi kaca area, become decreased, so, dia perlukan kawasan yang baru, it must develop, however, the land, yang digunakan untuk alam, sekitar, arrangement pun perlu, jadi macam mana you harmonize it, itu, masyarakat kena faham, government kena faham, dan juga, dinas-dinas, extension officer semua pun kena faham, may, the answer your question, yeah, thank you, welcome, my pleasure, apa tu, asyik penirin, yang ni, ok, method, from, peserta, Bayu, ya, Bayu bertanyakan, ask about the method, and capaian pembelajaran, apa? outcome of the learning, can improve the, excellency performance of the farmers, mereka, biasanya, usually, low education, bisa, mereka, statement, apa tu, apa tu, dilakukan secara partial, ya, sedangkan, permasalahan di lapangan tu, lebih kompleks, saya faham, so, macam mana tu, kebijakan pemerintah, selaku agi kaca extension, menyambungkan komponen tersebut, dalam prinsip kami, ok, faham, ok, the role of agi kaca extension tu, apa kerjanya, perananya, memudah carakan, I mean, apa nama, help, memudahkan, memudahkan orang, make, other easy, ok, jadi, agi kaca extension, macam mana, dia perlu translatekan dulu, the role of agi kaca extension tu, Bayu, Bayu yang bertanya, Bayu, sebenarnya, dia memudah carakan, dia memudahkan orang lain, jadi, kalau di peringkat research, walaupun agi kaca extension officer, bukan researcher, perlu bekerjasama dengan research agency, then, ambil, whatever, teknologis yang, dihasilkan oleh research, agency tersebut, translate it first, mudahkan, supaya, bila dimudahkan, kajian, hasil kajian, teknologi itu, akan senang diterima pakai oleh, oleh apa, oleh masyarakat, kalau tak dimudah carakan dulu, tidak di, translatekan, diterjemahkan, disederhanakan, teknologi tersebut, mungkin tak mampu dibeli, tak mampu dipakai, tak mampu diterima oleh masyarakat, yang kebanyakannya, low skill, tak semisinya, di peringkat universiti, di peringkat research agency, dia perlu, menyelidik, menghasilkan sesuatu, yang payah, susah, yang besar, yang gede, yang terlalu excellent, terlalu, rumi, tetapi, hasil yang kecil-kecil, sesuai digunakan, di lapangan, oleh masyarakat, is enough, tak semisinya, you nampak, barangan, tool, equipment tu, nampak macam, orang Malaysia cakap, bodoh-bodoh je, simple, nampak macam, tidak ada kelas, tidak ada, nampak, kecanggihan, boleh memenangi, novel prize, kan, bukan itu, maksudnya, kita hasilkan yang sedikit kecil pun, asalkan, ia mampu, mengubah practices, mampu, memudahkan, petani itu, bekerja, is enough, okay, then, you must know the things, so, agi kacik extension officer, need to equip, perlu membekalkan diri mereka, dengan, the current, the new trend, of the technology, new information, new knowledge, kalau sekarang, climate change is the new thing, the must thing, that, dihadapi oleh petani, or masyarakat, farmers, so you need to, make sure, you can teach them, how to do climate smart agriculture, or, how to, mitigate, how to adapt, with the climate change, you must teach them, you need to plan, you need to monitor, you need to implement, and you need to evaluate, that one is the core competency, agi kacik extension, okay, this is my answer, for Bayu, thank you Bayu, for the question, you're welcome, yeah, my pleasure, Salam kenal Bu, dari, Terima kasih atas jawabannya dari Prof. Nusreda. Mungkin pertanyaan sudah dicukupkan. Nanti akan dilanjutkan dengan materi pada sisi kedua. Terima kasih. Saya perlu mengenergasi lagi. Boil. Berhenti kamera dan sim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sisi kedua akan disampaikan lagi oleh Prof. Norsida. Munggu Prof. Norsida, silakan. Okay, bertemu kembali. Berjumpa lagi. Okay, the slot number two is more focused. I will make sure you can understand about the terms in agribusiness. Or you call here social marketing. Dua kata. Nampak tak? Ya, social marketing. Okay. The slide is I'm trying to talk about supply chain challenges in agriculture with digital technology. Okay, digital technology tahu kan sekarang semua digitalized. Okay, handphone, TV, management system, everything use digital technology. So, what's the role of digital technologies in supply chain, agriculture supply chain? Okay. Macam mana nak ubah ini? Tidak bergerak. Okay. As I explained in the previous slot, I was explained about the role of agriculture. Kalau di dalam kelas ni boleh repeat kan? Tetapi mungkin sesiapa yang ingat. Okay, adik yang tengah ni pula. Okay, you. Say about one role of agriculture that I was explained before. The role of agriculture, peranan agriculture. Saya ingat-ingat mudah saja. Ya, food security. One of the role of agriculture adalah untuk food security. Membekalkan makanan yang mencukupi untuk, apa nama, untuk makanan setiap mulut, rakyat, masyarakat, penduduk di dunia. Sebab penduduk di dunia keep increasing. Meninggal pun ada, tetapi dia keep increasing. Bila increasing agriculture, walaupun itu adalah sektor orang yang di dalam agriculture, must think how to improve, how to increase the food security. Okay, dalam masa yang sama, the role of agriculture tadi kan banyak. Okay, ada yang boleh membantu turism, ada yang membantu employment, ada yang membantu trade, ada yang membantu ekonomi, pembangunan area, raw material, teknologi, education, many-many things were explained in the first slot. Okay, and then I also explain about the challenges and the problem. Okay, the challenges are a problem before that. Yang sebelah tadi, apa yang agak-agak challenges or problem or issues that facing bahagia kaca sektor? Apa tu? Food security? Itu pun challenges, kalau yang lain tu apa lagi challenges? Tentangan yang mungkin dihadapi oleh agriculture. Ya, untuk ekonomi, kalau ekonomi tak stabil, so food security menjadi satu problem, maksyarakat pun jadi problem juga, miskin dan sebagainya. And how about the climate change? Apa isu-isu dalam climate change yang influence the agriculture sector? Climate change ni dia menyebabkan drought, marau, flood, menyebabkan pest and diseases yang banyak, itu agriculture issues dia. Means that, bila air tidak mencukupi, air berlebihan, ribut, taufan, landslide, apa lagi tu? Semua mempengaruhi agriculture. Kan? Climate change juga menyebabkan high temperature. Bila naik satu darjah, one degree of the temperature, masa tu pest and diseases, dia dah terlebih aktif. Dia cepat keluar, cepat membiak. Dia nak-nak makanan, jadi dia attack tanaman-tanaman kita. Ataupun pokok kita, bila satu suhu bertambah, dia tak ready untuk berbuah lagi. Ataupun dia ter-over, jadi dia akan mengganggu yield, mengganggu pengeluaran, hasil-hasil. Itu adalah kita panggil cabaran dari segi perubahan cuaca, climate change. Itu banyaklah challenges, termasuk farmers acceptance towards technology, farmers attitude, farmers knowledge, farmers practices, ataupun skill. Itu menjadi satu masalah juga. Because mereka tak mahu berubah. Mereka tidak ada capital, tidak ada modal. Mereka bersikap tidak sebagai legat. Susah menerima. Late adopter. Dan mereka mengharapkan bantuan. Subsidi. Jadi itu challenges. Macam mana kita nak menjadikan pihak sesuatu yang baik. Itu yang kita kena fikirkan di dalam agriculture ini. Pusing, pusing. Kalau kita tidak memahami agriculture, dan kita berusaha memperbaiki, sukar, susah. Macam kita ada anak yang nakal. Kita tak tahu sebab apa dia nakal. Apa yang dia nak. Tetapi dia tetap naughty. Dia tetap nakal apa dia panggil sini? Nakal. Kita mahu dia berubah. Kita menggunakan kaedah cara kita sendiri sebagai ibu bapa. Tetapi kita tidak memahami anak itu. Jadi sebelum kita memahami apa keperluan extension, apa keperluan agribusiness, apa keperluan teknologi di dalam pertanian, kita perlu memahami, we need to understand well about their problem. Nak memperbaiki anak yang nakal tu, harus memahami dulu apa jiwa dia, kehendak dia. Baru kita tahu kaedah mengatasi. Okay, solution dia. So agi kaca pun benda yang sama. So in this topic, I try to discuss about the agribusiness role. Okay, agribusiness role ni, macam mana boleh diatasi masalah dia supaya tidak terganggu food security, tidak terganggu keharmonian sesebuah negara berkaitan dengan agriculture. Okay, itu yang tadi, challenges. Okay, kita tengok di sini ya. Increase of population menyebabkan cost, the food supply chain. Apa itu food supply chain? Sebelum dari ladang, dari pembekal input benik, nak sampai ke meja menjadi semakanan yang disediakan ni, itu dipanggil food supply chain. Macam-macam pihak terlibat, isn't it? Many parties, many company, many agency, many former, many stakeholders involved untuk food supply chain itu saja. Food. Okay, bukan supply chain saja, food supply chain. net me makanan itu mesti sampai, tetapi banyak pihak terlibat. Apa nama, transportation terlibat, warehousing terlibat, wholesaler terlibat, dinas terlibat, banyak pihak terlibat. So, increase of population has caused the food supply chain become more complex. Oleh kerana pertambahan population, pengeluaran makanan itu menjadi sesuatu yang complex. jadi sukar, susah. Jadi, sometimes kita menghadapi masalah reducing food wastage. Ada satu negara, dua negara, tiga negara, malah banyak negara tidak mencukupi makanan. Tapi ada negara yang membazir makanan. Itu pun menjadi satu masalah. Okay, kemudian kita cuba menyampaikan makanan itu dengan selamat, dengan berkhasiat. kepada masyarakat itu pun sesuatu yang sukar juga. Ada negara-negara yang menghadapi masalah itu. Ada makanan, tapi tak berkhasiat. Ada makanan, tetapi tidak berkualiti. Itu, bertambahnya manusia, bertambah juga dia punya demand, keperluan, kehendak dia. Ada orang nak makanan A, ada orang nak makanan B, ada orang nak diet, ada orang tak nak diet, ada orang ada duit, ada orang tak ada duit untuk membeli benda-benda itu semua. Jadi, walaupun dia banyak benda nak diatasi, kita perlu memastikan apa yang dikeluarkan sampai selamat di table makanan kita. Okay, from farm to table. Okay, so kita tengok di sini agriculture supply chain ni apa benda. Kalau orang belajar agribusiness ni mesti tahu apa itu supply chain. Kalau padi, rice, sebelum sampai jadi nasi goreng tu, apa yang terlibat sebelum-sebelum ini? Siapa yang terlibat? Apa benda yang terlibat? Involve. Pembekal fertilizer, pembengkul agensi, pembekal benih, penyedia perkhidmatan, fertilizer, apa nama, kejenteraan, mechanization, financial support, pegawai-pegawai extension, dia terlibat banyak. Dan setiap proses di dalam agi kaca supply chain bermula daripada penanaman ataupun penyediaan input, clearing the land, dulu sebelum tanam, then bila ada tanam, perlu reading, perlu baja, pupuk dia, then perlu jaga, then hours, dari hours jadi post hours, dari post hours marketing, selepas marketing, transport, then baru boleh sampai ke customer. Jadi, dia ada banyak rantaian-rantaian yang perlu diikuti. Faham kan? Kalau tengok ni senang. Kalau yang berkaitan dengan farming dan agi kaca input tu, siapa yang terlibat? Yang pembuka seed kan? Soil preparation, planting, livestock, stock, feeding, farmers. Kalau di production dengan harvest, mesti ada pekerjaan operasi harvesting, collecting, grading, apa nama lagi, milling, grinding, washing, sorting, and then bila sampai ke storage, sebelum pergi pasar kan, untuk pembelian seterusnya, transporting, warehousing, packaging, compacting, distributing. So, bila sampai dekat food processing pula, nak jadikan bubur nasi tadi, apa yang terlibat? Industrial processing. Okay. Sorting lagi, grading lagi, banyak benda yang terlibat, then packaging balik, refack balik, pallet gun wrapping, baru kita hantar transport, jual di mall, jual di mana, baru, retailer, baru sampai ke kita, distributor. itu, explain, agriculture supply chain tu, macam mana. Ready tak nak belajar? Because, dia little bit, susah sikit, kalau kita tidak, memahami eh. Okay. Sepanjang kita, membekalkan bahan, makanan, kepada, consumer, consumer. Consumer, jadinya, dia ada banyak risk, risiko, gangguan. Contohnya dulu, pandemic, kita panggil itu, gangguan apa? Dia gangguan, market, tetapi dari segi, pandemic, health. Kan? Risk tu ada. Maksudnya, makanan tu, dihasilkan, food tu, tapi tak boleh nak sampai di, di consumer. Kalau di Malaysia, begitu kesnya. Dihasilkan di tanah tinggi, sayuran, tomato dan sebagainya, oleh kerana, boundary tu, diskat, dilimitkan, tidak boleh pergerakan. Jadi, benda-benda tu, tak boleh sampai di, di supermarket, di tempat saya, di mall, di tempat saya. Kita panggil dia ada, interruption, gangguan. Ganggu kan, interrupt tu kan? Di, di Indonesia, tak pasti. Tapi, apa yang hari tu, yang nampaknya, kita tanya Pak Irfan, masa-masa pandemic tu, apa keadaan berlaku? Adakah, belian makanan, agak terganggu ke, bahan makanan? Macam mana jadinya tu? Dan consumer tertunggu-tunggu, nak membeli, mungkin, 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 the quantity is less, so demand is high, so dia, increase the price, kadang-kadang dia mengambil kesempatan, take a grab, grab opportunity, jadi, some of the people, peniaga, seller, increase the price, sebabkan, quantity tu tak ada, because, terganggu perjalanan, transportation dia, dari tempat, dikeluarkan, kepada kita, jadi, ada interaction, jadi, risk dia tu ada, bila kita nak, bekalkan makanan ke table kita, untuk dijadikan makanan, terganggu ni, tu disebabkan weather, kalau hujan, ribut, apa semua, tidak boleh, banjir, lori tidak sampai, truck tidak sampai, jadi, terganggu, mungkin, bila kita nak keluarkan, beras padi tu, tiba-tiba, penyakit datang, dah, daripada, wantan, per hektar, dah jadi berapa, dah kurang, oh, ataupun, macam perperangan sekarang berlaku, walaupun, generasi sekarang, tidak berapa memahami, perangan tu macam mana, saya pun kurang faham, tetapi, sekarang perperangan tu, dia menganggu, supply, sesuatu input, input itu digunakan untuk mengeluarkan yang lain, jadi, dia terganggu, jadi, tetap wujud, di dalam, supply chain tu, gangguan-gangguan, risiko-risiko pengeluaran, satu risiko, human resource, risiko financial, risiko nature, risiko pandemik, ataupun, politika, gangguan, teknologi, gangguan, pentadbiran, ataupun, gangguan, ketidakstabilan ekonomi, dan sebagainya, di dalam sesuatu negara, ataupun, polisi, dasar, dasar kata, tidak boleh, mengimport, ataupun, tidak boleh export, the food, ataupun, the certain product, so, dia dah terganggu, benda tu, nak jadikan, tepung kepada donat, dah tak jadi, gula tak ada, tepung tak ada, orang tak ada, teknologi tak ada, jadi, tak adalah donat, di atas table kita, masa bila tak ada donat, tidak ada orang menjual, tidak ada pekerjaan, tidak ada income, jadi, supply chain ni, dia memainkan peranan juga ya, kemudian, dia ada, lack of stressability, faham tak, stressability, sesuatu yang boleh dikesan, contohnya, berlaku, pencemaran, E. coli, virus bakteria, di peringkat, apa nama, ladang, tapi, kita tidak ada, stressability system, jadi, kita tidak dapat mengetahui, punca, the, the reason, the place, the main, the main apa, the main contributor, of the, pollution, bukan pollution, apa tadi, pencemaran tadi tu, di peringkat ladang mana, kita tidak ada sistem itu, tetapi, di negara maju, dia ada, stressability system, that mean, kita tahu, telur itu, tercimar dengan e. coli, di peringkat, ladang, atau di peringkat pembekal, atau di peringkat peruncitan, ataupun di peringkat mana, jadi, kita boleh tahu, jadi, itu salah satu daripada, gangguan juga, kepada supply chain, risk dia, that mean, lack of, stressability system, ok, and then, financial tadi, yang saya cakap, kemudian, banyak, menggunakan manual work, jadi, kerjanya jadi, tidak cepat, tidak cekap, jadi, no mechanization, no automation, jadi, bila tu, dia lambat, produce, no quality, everything, dia juga menimbulkan risiko, terhadap pembekalan makanan kita, ke meja kita ya, kemudian, ada pemalsuan, ada, apa dia panggil, penyorokkan tu, dia panggil apa, simpan makanan tu, secara berlebihan, pekedai, apa, apa, peniaga, apa dia panggil, bagla, seluduk, dia cuba menyimpan, supaya pada satu masa, price dia meningkat, dia jual, apa dia panggil, menimbun, surplus dia kan, ok, itu pun juga berlaku, ataupun, sekejap, di setiap stage, pembekalan makanan tu, ada berlaku, tidak, tidak apa dia panggil, penipuan, ataupun sebagainya, boleh juga berlaku, contohnya telur itu, bukan telur asli, dibuat, ada kan benda tu kan, counterfeit, counterfeit ni, memang masuk palsu, ataupun tidak berat, pemalsuan, jadi, dia boleh mengganggu juga, ataupun, apa-apa yang dilarang, di prohibit, di, apa dia panggil, tidak dibenarkan, illegal, tetapi, dia digunakan juga, untuk menghasilkan makanan, dan makanan itu datang kita, itu pun akan mengganggu juga, kalau itu menimbulkan kisil, ok, di dalam, pembakalan makanan, dan agriculture ni, dia ada enam, supply chain risk, dan macam mana, kita nak manage, risk tadi, saya ada sebut dah kan, jadi risk yang satu, dia panggil, macam mana nak ubahkan ini, satu, non-damage business interruption, ni mungkin word ni, agak tinggi, kalau bukan dalam bidang, dia maksudnya, gangguan yang, tidak berbentuk, dia contohnya, kalau kita, bawa mobile, mobile, mobil, dan kita berlanggu, accident, pelanggaran, kita nampak dekat situ, depannya kemit, depannya rosak, itu kita nampak, fizikal, damage, faham tak, nampak, fizikal, material tu nampak, koyak, buruk, jatuh, crash, rosak kan, itu dia panggil, fizikal, apa namanya, interaction, nampak kerosakan, damage dia, tetapi ada juga, damage-damage yang tak nampak, what kind of damage, yang boleh mengganggu, sesuatu aliran, pembekalan makanan dari kita, kita ni kepada, pembekal, contohnya, dia, handling pakai, sistem komputer, tiba-tiba internet, satu dunia tak boleh pakai, what happen to the process of, pembelian, distribution, itu dia panggil, damage yang tidak nampak, non-damage business interruption, jadi, kalau, tanaman kita rosak, disebabkan oleh, contohnya rumah terbakar, rumah apa? rumah terbakar tau kan? rosak, nampak, jadi insurans boleh di cover, apa yang insuransi? insuransi tu, dia nampak, oh rumah tu terbakar, dan dia boleh cover, tetapi, kalau untuk, non-damage business ni, katalah satu dunia ni, kena banjir, siapa nak tanggung, insuransi tu, syarikat insuransi, tidak akan, bertanggungjawab, untuk, apa dia panggil, meng cover, mengklaimkan, dah semua satu Indonesia kena, habis harus bagaimana, itu non-damage, maksudnya tidak nampak, jadi, itu boleh memengganggu, internet, data hilang, pernah tak, ketika record-record sesuatu, tiba-tiba, komputer kita down, itu, dia akan mengganggu juga, urusan, pembelian, urusan, export, import, itu damage, yang tidak nampak, dia memberi kesan, yang tidak nampak, secara, fizikal, jadi, itu adalah satu risiko, kepada, apa dia panggil, pembekalan makanan tu, ke, kita sendiri, itu non-damage, kalau kita terangkan, pun jadi susah juga ni, contohnya, macam, poultry processor, dia kan, dia kena, apa nama, keracunan, pencemaran, terhadap telur tu, jadi, dia akan melibatkan, farmers, boiler, ataupun, prosesor ke, apakah, ataupun yang menggunakan, telur tu, sepanjang tu, kalau berlaku gangguan, akan mengganggu, supply chain kita, dia akan mengganggu, semua-semua benda, yang berbentuk, non-damage, yang tidak nampak, tidak kelihatan, itu, risiko-risiko, yang muncul lah, kedua, berlaku, macam saya cakap tadi, lebihan, sorokan, pemakuan, itu, dia panggil, food security fork, dia panggil apa ya, contohnya, dia saya bagi, recent poultry scandal, dekat Brazil, dia tahu, kalau, telur tu, menjadi satu bahan yang penting, menjadi satu benda yang berharga, dan, penternak-penternak, broiler tu, tidak mahu menjual, malah mereka, menyimpan, menunggu, untuk kerajaan memberi, apa dan apa, jadi, dia tu, dipanggil, krisis itu, sebagai, sesuatu yang mengganggu, itu food security fraud lah, ada contoh-contoh dia, menipu, contohnya, madu, kita kata, madu tu, madu asli, ini original, tetapi, ada juga, gunakan, artificial, tapi, claim, original, jadi, mungkin dia mengganggu, pengeluaran, pembuat kek, ataupun, kesihatan seseorang, jadi, penipuan, pemalsuan itu, mengganggu, supply chain kita, tak mahu terang panjang-panjang, nanti susah faham, ok, political risk, apa masalah, risiko politikal, sampai mengganggu, pembekalan makanan kita, distribution, boleh, kemudian, kenaikan harga, demonstration, kemudian, dia, monopoli, dia bagi adik-beradik dia saja, some restriction, political kan, negotiation, lepas tu, contract, tak dapat contract, dapat contract kepada orang-orang yang, ada power, ekonomi power, ataupun, dia bersedara dengan ahli-ahli politikal, itu common, saya bagi contoh, semua negara, memang macam tu, jadi, political risk tu, tetap ada, dia mengganggu, jadi, biasanya, yang gangguan tu, mungkin dari segi labor, pembekalan labor, kan, disebabkan penipuan, labor Indonesia, tidak dapat datang, dengan selamat ke Malaysia, untuk bekerja di ladang, dah mengganggu, mengganggu, growing, dan sebagainya, jadi, polisi, politik, memainkan peranan, dalam menyelesaikan risiko-risiko, ni lah, pengeluaran pertanian, ok, apa maksud, contamination, contaminate, terjejas itu, pencemaran tadi, contaminate, contaminate, contamination, contoh dia pun sama lah, ada contaminate yang kita, menyebabkan financial losses, oleh kerana, dia menyimpan stok yang banyak, dia punya tu, menyebabkan, huru hara, rayut dan sebagainya lah, pernah jadi tak di Indonesia, gula tak cukup kah, telur tak cukup kah, sering yang menunjuk perasaan, yang tunjuk perasaan, demonstrasi, apa hari tu yang diceritakan, ayam, dengan telur, gratis, sebabnya pihak tertentu, tidak puas hati, milk also, milk tu isunya, terlalu murah, tidak boleh menjadi pendapatan, tidak balik modal, kos tu, tidak boleh di cover, dengan penjualan itu kan, throw it, dah jadi sungai susu dah kan, ia dibuat mandi, so, benda-benda tu, terlibat, disebabkan, salah guna, contaminate, deterioration, adalah di sepanjang, long supply chain tu, gangguan-gangguan, yang menyebabkan, dia terganggu, ok, extreme weather, contohnya, sudah berapa hari hujan, banjir, kemarau panjang, pernah berlaku tak, sesuatu yang tak dapat, nelayan tidak dapat turun ke laut, climate, extreme climate, petrol dia akan increase, tak boleh, boot tak berjalan, transport tak boleh, jadi, itu menyebabkan gangguan lah, ok, ini cerita gangguan, and pandemic risk, pandemic risk tu, macam hari tu lah, covid kan, lalala, kita pergi online saja, sekarang kan, oleh kerana pandemic, maka online, industri menjadi sesuatu yang, e-dagang, ataupun e-agri business, or e-online, online, perniagaan, e-commerce tu, maju, secara tidak langsung, dan, perniaga-perniaga baru, newcomer in business, dia, ada chance, ok, mereka mendapat peluang, mendapat pekerjaan, mendapat income, disebabkan pandemic, pandemic for some people, dia mengguruharakan hidup, maksudnya, menyebabkan kematian, kehilangan, kerosakan, kehidupan, dan sebagainya, tapi, some part of pandemic, tadi, dia memberi, apa dia panggil, kemewahan, ataupun memberi, kebaikan kepada, seseorang yang lain, jadi Allah jadikan tu, sesuatu yang kita kata, ada kebaikan, kata dia panggil, apa dia panggil, ya, persesuan ada ni, dia punya, kebaikan dia lah, ok, so banyak solution, yang kita nak kena, hadapi, risk tadi, yang saya senaraikan tadi, kita kena ada solution, kalau ini berlaku, bagaimana, kalau ini berlaku, bagaimana, bolehkah, risk tadi, boleh di, hilangkan, di, buat, dihindari, dengan, solution digital, boleh tak, dalam agrik kaca, kita, dunia sekarang, digital, sistem, so, jangan biarkan, agrik kaca, ke, terbelakang, ataupun, left behind, tanpa, kita, sama-sama, berada di dunia digital ni, walaupun, kita deal with nature, tapi, management, business, dan sebagainya, boleh guna digital, untuk, menyelesaikan, masalah-masalah tadi, macam saya cakap, pandemik tadi, bila kita gunakan, solution digital, apa yang kita boleh bantu, produk tersebut, yang dihasilkan, sampai di table kita, mungkin kita, ada limitation, untuk pergi keluar, kerana takut covid, however, digital, teknologi, help us, untuk mendapatkan, tak perlu, tunggu saja, GNT, apa lagi yang kita tunggu, di sini, POS, GNA, ataupun, samurai, di Malaysia, grab food, grab, apa dia panggil lagi, ha, go food, panda ke, Shopee ke, Maxim, so, mereka, menggunakan, solution digital, menyelesaikan, masalah kita, masalah di dalam, pembekalan makanan itu, ok, macam kita sibuk sekarang, you dengar kuliah, lecture, saya memberi, tak ada masa untuk pergi ke, beli makanan, you just call, or guna apps, untuk order, that one digital, so, we solve our, problem, sama juga di dalam, masalah-masalah yang saya cakap tadi, kalau dia ada, extreme weather, dia ada, miscommunication, dia ada, masalah, apa-apa tu, boleh diselesaikan, melalui digital, di dalam agi kaca, boleh juga disettlekan begitu, contohnya, benih nak dapatkan, dari Belanda, macam mana bapak agak-agak, bapak pernah belajar di Belanda, nak dapatkan benih, apa nama, banyak benda lah, sayur-sayur benih tu, datang dari Belanda, Holland, jadi, digital tu, memainkan macam mana, digital power tu, ordering, calling, ordering, semua benda, kemudian dapat, order di Holland, Holland manage, to sort, to dapatkan, the seed, then, dia manage lagi, contact with transporter, mungkin, vessel, kapal, flight, ataupun, airplane, dia gunakan digital semua, contact, deal, price, banking, nak bayar seed tadi, kuantiti yang banyak, banking, insurance, kapal, port, bila sampai, bila masuk, kemudian custom, and then, packaging, everything, through digital, so that, we solve the problem, mendapatkan seed itu, dengan mudah, kalau kita nak order kan lambat, nak sampai kan, nak call kan, nak pergi pula, nak apa, tapi we use the technology of digital, untuk memudahkan kita, mendapatkan benih tersebut, order sahaja, so everywhere, maybe, pandemic hari tu, kita bekerja online, jadi mereka yang terlibat dalam, export import, menyelesaikan masalah, vessel, kapal dagang, menyelesaikan masalah, flight untuk transfer, pembayaran, semua guna online, jadi online tu, digital, jadi teknologi, digital digunakan dengan sebaiknya, untuk, supply chain tersebut, ok, macam mana, let's see how the technology, are helping managing, the supply chain, ok, kalau setiap hari, nak tanya siapa lagi, ada yang hujung, everyday, day, kan, apa digital, yang mampu menolong, your activity, smartphone, you have this one, you have, lagi, apa lagi, application, cooking, eating, semua pakai teknologi, yeah, and then, your entertainment, kan, huburan, guna your networking, tak semestinya, jumpa dengan, sahabat itu perlu berjumpa, video calling, apa lagi, zoom, ataupun sekarang, saya dengan yang di online tu, boleh sekarang connecting, jadi, di dalam agriculture pun, dia terlibat, harian itu, semua dibantu oleh teknologi, jadi, kita cuma, memerlukan, kepakaran, kewangan, infrastructure, untuk kita gunakan, teknologi tu, di dalam, mengeluarkan makanan, menyebarkan makanan, untuk sampai ke, customer, contoh dia, tadi, pembekalan makanan, apa lagi, smart, teknologi yang boleh kita guna pakai, di dalam agriculture, tadi, saya ada bagi contoh, Brune, dia guna IoT, or not, internet of things, gunakan, contohnya, dia tanam melon, buah, dia panggil apa, melon, dia guna hydroponik, fertilization, that mean, baja A, baja B, and then, sampai ke drip, dialirkan, pupuk tu, terus ke pupuk, how they control, the timer, macam mana timer tu, boleh di control, pada pukul 2, baja masih dialirkan, pupuk itu, dia menggunakan teknologi, isn't it, maybe application through, smartphone, dan smartphone tu, dibantu oleh IoT, pemikiran internet of things ni, apa-apa boleh terjadi, mendapatkan jodoh pun, boleh dapatkan, sure, sekarang memang begitu, kalau you tanya dia, eh, macam mana you kenal, you punya wife, oh, I kenal melalui, application, apa, benda-benda dalam ni, isteri pun boleh dapat, kan, jadi digital tu, perlu di, fully use, for agriculture, for everything, so, mungkin dari segi nak growing, the pokok, the growing, the tree, the plant, kita gunakan teknologi, harvest pun sama, okay, kita gunakan IoT, untuk identify, maturity index, contohnya, kematangan, kematangan pokok tu, buah itu sesuai untuk di, harvest or not, ataupun, di dalam animal, akak-akak bapak animal, yang guna smart farming tu, untuk apa, AI ada, yang menggunakan smart teknologi, di dalam, feed, mesin, ataupun sistem, feeding, milking, breathing, sure, than system of, culling apa ni, culling ke, processing, waste management, apa lagi, ataupun, untuk health management, semua boleh gunakan, teknologi, IoT, jadi sama juga aquaculture, macam mana dia nak, membelah ternakan ikan tu, menggunakan, kadar suhu yang betul, untuk dia pecahkan, fry tu, gemi, bukan gemi, menetaskan tu, apa dia panggil, hash, hash tu, anak-anak ikan tu, dan pastikan, suhu tu sesuai, semua dia controlling by, digital, teknologi, IoT, and then, dia ada, jenis-jenis, macam, IoT ni, sama ada, dia terlalu luas, dia remote sensing, identify the locality, identify the suitability of soil, dan sebagainya, so, every sector, use the IoT, so, can help us, in the supply chain, okay, so, contohnya, post harvest, macam mana dia nak identify, tomato itu, grade A, B, C, D, nak jual, grade A, kepada orang-orang yang mana, duduk rumah tu, legend, legend, legend tu, nak-nak tomato yang cantik-cantik, yang bulat, yang nice, kan, habis yang D tadi, grade D tu, untuk orang pasaran biasa, warung, jadi, dia menggunakan sistem AI juga, I mean, intelligent, artificial intelligence, smart farming, smart technology, masa dia nak grading, dia dah, distribute, A, B, C, D, grading dia tu, itu menggunakan digital juga, jadi, kita boleh pastikan, buah-buahan yang di ekspor, sesuainya, yang maturity nombor one, kalau kita, bagi nombor empat, tak sampai lagi sampai ke Indonesia, sudah matak, sudah busuk, sudah, boleh dibuang, tidak quality lagi, jadi, AI, ataupun, internet of team, mampu untuk membuat semua itu, ya, dengan izi Allah, tidak ada risiko-risikonya, maka, benda tu akan, selamat sampai, itu dia, di dalam post hours lah, boleh juga, untuk, menghapuskan, pemasuan, apa-apa yang saya cakap tadi, counterfeit tu, dalam supply chain, menggunakan teknologi, dia ada, gunakan dalam data, sistem, data storage, data pengesanan, kuantiti, dan sebagainya, menggunakan digital, ok, itu boleh kita elakkan, melalui digital lah, dan, kita pernah dengar dah, blockchain, macam mana blockchain, boleh, mengatasi, masalah-masalah, food insecurity, dan juga, ketidak, apa dia panggil, pelik-pelik, yang berlaku, di dalam, pembekalan makanan tu, jadi, blockchain ni, ada sistem-sistem dia, dia agak susah termah tu, tapi, pada hari ni, kita cuba belajar, apa perkataan blockchain tu, blockchain in a lessor, blockchain in crop, so that nanti, bila berjumpa perkataan itu, kita sudah, orang kata, ada pengetahuan, orang tidak boleh tipu kita, blockchain is what, baik dengar pada hari ni, memahami, blockchain tu apa benda kan, jadi, dia networking tu, menggunakan digital, dan sebagainya, dia dapat mengesan, dapat menguruskan dengan bijak, supaya, apa yang dikeluarkan oleh Pak Irfan, sampai dekat Ibu Azizah, ataupun Dr. Azizah, farmers and pengguna, selamat je sampai, because ada blockchain system, ok, food safety pun sama, kan, kita nak benda tu selamat, dimakan oleh rakyat kita, oleh pengguna, so, dia boleh kesan, pencemaran, contaminate of equalize tu, permula daripada pengeluar lagi, ini bukan, kalau tidak ada traceability, food system, kita tak tahu di mana tu terjadi, siapa yang harus dipersalahkan, pengeluaran yang mana, yang harus di stop, jadi, kalau ada, sistem, digital, teknologi, IoT, dan sebagainya, food safety tu, insyaAllah, lebih mudah, mudah terjamin, lebih kontrol, dan lebih memudahkan kerja, semua tu, memerlukan, IoT, ok, traceability, siapa pengeluar, dan, siapa yang perlu menanggung, perosakkan, siapa yang perlu, apa tu, semua ada, ok, blockchain ni macam ni lah, banyak benda, order, sampai ke pengguna tu, dia ada, maklumat-maklumat, yang dia simpan, dia big data, kalau siapa belajar engineering, belajar tu, communication, software, dan sebagainya, akan memahami lah, cumanya, blockchain teknologi tu, digunapakan di dalam agriculture, jangan cakap, blockchain tu, untuk komputer, untuk perniagaan yang lain, tetapi sebenarnya, blockchain tu, bila kita applykan, kepada agriculture, dia banyak membantu, ok, finance pun sama, macam mana dia memudahkan pembayaran, contohnya, petani nak beli seat, daripada Holland, macam mana tu, benda tu berlaku, kalau dulu, nak post duit tu, pakai wang post, beli stamp, sekarang just bank in, sekarang di tangan kita, panggil, ibu, bapak, duit bulanan, sudah habis, jadi macam mana, ibu, bapak hantar, transfer saja, peningnya bapak, kan, tetapi, untuk kesejahteraan, anak-anak, ada, terus boleh masuk sini, kalau dulu, susah juga, harus ke bank, saya perlu mengirimkan sesuatu, contohnya, saya tinggal di Jepang dulu, nak kirimkan duit, ke Malaysia, amat susah, perlukan tulisan dan sebagainya, tetapi sekarang, semua dia wire transferring, digital, jadi tak perlu, bayar je, you nak beli benda tu, dudukkan, apa nama, dekat, Alaska sekali pun, mampu, you nak beli salji kat sana, hantar sini pun boleh, semua bayar, mengikut sini, tak perlu susah-susah, you can buy, not buy a woman, or buy a, ni kan, tapi, benda tu jadi senang, transition tu menjadi mudah, tetapi, bahaya risikonya, internet tak adalah, data hilang, itu yang risiko tadi tu, okay, ini dia punya blockchain lah, adalah kebaikan-kebaikan dia, kalau nak diterangkan, susah dia panggil, susah kalau tak memahami dengan betul, okay, how kita nak adopt-adapt model, okay, di dalam dunia sekarang, banyak cabaran, halangan dan sebagainya, kita ada banyak model yang boleh membantu kita, mengeluarkan makanan dengan baik, okay, pernah dengar tak, community support agriculture, siapa yang pernah belajar di Amerika, konsep ini, biasa digunakan, ini kita kata, community tu, mengeluarkan makanan, dia memberi, supply food tu, community dia sahaja, jadi community dia, bebas mendapatkan makanan, jadi setiap community tu, dibekalkan makanan oleh, producer di tempat dia, farmer tempat dia, kalau kita, kalau kita keluarkan, kita bahagi-bahagikan semua, ke seluruh Indonesia, tetapi kalau jenis, community support agi kaca ni, walaupun kecil-kecilan, tapi dia menyokong, men-support, agi kaca untuk community dia, jadi community dia, sentiasa mendapat makanan yang, diperlukan organik ke, tak organik ke, semua dapat di sini, jadi mungkin, kita boleh menggabungkan, digital tadi, teknologi, untuk menggunakan konsep CSA ni, kalau traditional method pun, boleh juga, maksudnya, petani tadi, seorang pesorangan mengeluarkan, dan kita beli, itu traditional CSA model lah, lagi banyak ya, sekejap, benefit-benefit dia ada, panjang, kalau terang, takut mengantuk lagi, sleepy kan, ok, so, di Malaysia ada, model-model yang kita guna pakai, supaya kita pastikan, food security tu, sentiasa terjamin, kita allocate kan, taman-taman pengeluaran makanan, maksudnya, di situ boleh ternak, ternakan, keluarkan, tetapi dia tidak boleh digunakan, untuk industri dan sebagainya, digazetkan, bawasan itu untuk, pastikan mengeluarkan makanan sahaja, jadi model tu kita guna, supaya, di situ, ya, from government, di situ ada entrepreneur, di situ ada penggunaan teknologi, high-end teknologi, dan sebagainya, di pusat yang sama, di satu tempat, jadi banyak ini, program ini diserata, di seluruh Malaysia, how about the Indonesia, ada tak program macam itu, they allocate the zone, of the area tu, for, food program je, food production program, zoning the area, grazing area, macam tu kan, tapi dalam agri kaca, kita menggunakan konsep ini, at least, we can help to produce more, kalau kita tak ni, mungkin, ada farmers yang tidak mendapat tanah, kan, tidak ada teknologi, government, they just need to pay small fee, the infrastructure, was built by government, yeah, 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 it's same in Malaysia, we, for example, we have program, East, East Peninsula, production area, allocate for grain, bijirin, bijirin untuk, makanan tenakan saja, livestock grain, bukan untuk jagung manis, buat, hubung makan cup tu, bukan ya, untuk grain, dikeluarkan untuk, ya, untuk livestock saja, jadi, area tu, dah allocate, semua orang, farmers, community, has to produce, the grain, the corn grain, grain corn, yeah, the land, belong to just one, big, company, company, yeah, compared to, community, yeah, 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 that mean, the government, try to involve, private company, to invest, in the agriculture, by managing, the big scale, plantation, to growing the, food, okay, so one of the, things that, we do, in, one more is, urban agriculture, I don't know, about the, Indonesia, but I find many, research also, in urban agriculture, how about, urban agriculture, that mean, penduduknya, community di bandar, the urban area, they growing, their self, vegetable, yeah, farm, yeah, in front, behind, yeah, vertical, vertical, so, mungkin government, boleh fikirkan, urban agriculture, itu secara, systematic, bukan diberikan, kebebasan, untuk semua, tetapi mungkin, dia ada yang jenis, produktifian, mungkin dia ada, community garden, yang hobi saja, tetapi nak bertani, kemudian, yang nak, betul-betul, buat untuk support, community, kemudian, nak tanam, di atas, bumbung, jadi, dia ada banyak, program-program, yang boleh, membantu, merealisasikan, realize, the urban agriculture, so that, we can increase, food security, ni, cara ni, then, at this time, whether you want to use, technology or not, it's depend on you, however, if you can, manage, growing the vegetable, in the building, you need the, IoT, semua digital, okay, kalau negara, Jepang, Korea, US, normal, benda ni normal, saya dulu, S1 saya, bidang kepakaran saya, ataupun, program saya, is agriculture engineering, so, for my thesis, I'm doing research, on the, sunlight, system, untuk dialirkan cahaya itu, tanamnya, di bawah ground, bawah tanah, untuk vegetable, industry, vegetable plant, apa dia panggil, kilang, kilang, ya, apa dia panggil, di sini, plant industry, industry, jadi, kerjanya saya, sudah tahun 90-an, sudah buat, tetapi, bisa digunakan, maksudnya, benda tu, sekarang digunakan untuk, apa nama, jadikan public, maksudnya, siapa-siapa pun, company, nak growing, di dalam bangunan, teknologi tu, sudah ada, boleh, if you have money, mungkin, DIY sendiri, boleh, tetapi, you, kena cara yang betul lah, tapi, kalau you guna, IoT dan sebagainya, dan teknologi, is easy to use by, people public, it's okay, kalau, company yang ada, effort, financial and technology, they can grow, the vegetable in the building, mudah saja, di Korea di mana, public, public pun ada juga kan, kalau untuk underground lah, sedangkan di atas ground ni pun, tanam tak guna habis, tanahnya digunakan untuk lain saja, mikirin yang di bawah, di atas pun belum fully use, ok, ok, and then, productive yard tu, macam mana, bolehlah kalau, kita nak mengetahui, kadang-kadang, livestock pun sama, jangan ingatkan, open agriculture, adalah untuk, tanaman saja, bila, ternakan ayam apa, buat sistem dia kan, walaupun, farm yard, boleh tu, ini, saya terangkan tadi, konsep tadi lah, ni apa benda ni, ni open agriculture lagi, ni smart farming model, di Jerman macam mana, semua dah smart farming, dia less level, high technology, and then huge, besar, high advanced technology, they use, so, Jepun, Jerman, semua dah ada teknologi, dia guna solar, dia guna apa, untuk growing, vegetable and livestock, ok, Korea pun sama, dia guna digital, apa, untuk tanam tomato, guna semua, optimization, jadi, keburukan dia, dia guna less level, sedangkan di Indonesia, ni banyak level, macam mana, level, tenaga kerja, LABOUR, ya, bukan level room, yang nak bersalin itu, levelnya tenaga kerja, level, not level, level, jadi, banyak gunanya, optimization, gunakan advanced technology, yang melibatkan digital, IoT dan sebagainya, ok, conclusion, minta lah habis awal, sedikit lah, ok, so, digital, agriculture pun, boleh berlaku, maksudnya, digital technology tu, boleh di apply kan, digunakan, di dalam agriculture, and, make the thing easy, because, we want to attract, the youth, orang muda belia, untuk terlibat dengan agi kaca, mereka suka sesuatu yang berteknologi, memudahkan, tidak panas, sambil main-main pun, boleh control agi kaca, masa depan akan berlaku begitu, jadi, responsibility aneh, untuk menjadikan teknologi tu, mudah, sambil chatting pun, boleh control dia punya tu, jadi, kita nak teknologi tu, membantu, di samping menyelesaikan masalah, tenaga kerja, menambah income, kemudian, mengelakkan salah guna, dan sebagainya, mempercepatkan proses, so, we need to use, teknologi, jadi, di dalam topik ini tadi, kita mengatakan, terdapat pelbagai risiko, di dalam pengeluaran makanan, hingga ke table kita, so, maybe digital, ataupun, IoT, smartphone, dan sebagainya tu, can help us, to overcome the problem, or the challenge, one day, mesti akan terjadi, lambat atau cepat, benda dah berlaku kan, dulu, rasa handphone besar mana, bedah kok besar kan, the breeze, and then now, we bring nipi, and nipi, and everything, so, sekarang, saya tidak perlu, melihat televisi, no television, I can, everything here, my entertainment, my business, also do in this, so, the technology, satu, dua puluh tahun dulu, pernah terfikir, tidak kan, dan, hari ini berlaku, tidak, mungkin, di masa hadapan, benda yang lebih hebat, akan berlaku, jadi, dunia ni, sentiasa, berubah, teknologi berubah, manusia juga berubah, tapi macam mana, nak mengubah manusia, adalah, dengan usaha, penyeluhan, don't give up, so, we need to, to help them, then, them will help themselves, that's all from me, maybe, the content, is not suitable for you, but, mudah difahami kot, bahawa, sesuatu, boleh digunakan, untuk membantu orang lain, memudahkan, kita, thank you very much, for your lecture, Bapak Ibu, di sini, mungkin, ada yang ditanyakan, dari peserta, yang ada di ruangan, bisa, angkat tangan, ataupun yang di zoom, bisa raise hand, ataupun, bisa menuliskan pertanyaan, di kolom chat zoom, mongga, terima kasih, terima kasih, Ok, faham Food safety is very important Ok, so you need to produce the quality one And not damage The consumer The health or everything So we need to produce it very safely So One thing is You need help by Technology And you need help by the human Themselves Katalah producer tu They have the technology However the attitude The skill, the practice, the knowledge Is not the Sampai ke levelnya Kan, jadi dia tidak menggunakan Pakai ilmu yang dia ada Practice yang betul So teknologi pun tak ada Jadi dia cannot produce the good quality Then not the safety food So maybe In our case In our responsibility Setiap orang Setiap pihak Must Co-operate We extension Need to educate them How to conduct the business How to conduct The food processing Manufacturing Apa itu In a good way In a good manner In good Ethics In a good Procedure So that They can increase their knowledge Increase their practices Increase their skill But we need The help from the technology We need help The help from the financial We need help from The community themselves So that The practices Yang conventional Ataupun yang tidak selamat Itu Boleh dipractiskan Slowly Okay Sesuatu benda Tak boleh diterima dengan cepat Jadi Macam food processor tu Contohnya Menghasilkan teruk asin Macam mana dengan cara yang Diluluskan Conventional Tetapi safe Untuk di Distribute Dijual Diedarkan kepada consumer Jadi Tugas kita Mengajar Dan kita harap Mereka menerima Dan mempraktikkannya Tetapi ada manusia-manusia tu Dia susah menerima Dia masih senang Selesa Comfort with Their practices Conventional So that We need effort Manusia nak berubah Susah So Ada manusia yang Saya cerita Kategori tadi So kita kena manage To begin fokus Yang mana kita perlu Dahulukan dulu Fokus kepada yang Legat Jangan lagi Bagikan yang Early adopter Ataupun Innovator So that Yang lain akan tengok So dia akan Implement Sama juga dulu Mationary mungkin Tidak ada dalam Rise production Menggunakan tenaga manusia Tetapi Bila kita perkenalkan Jentera pembajak Dan sebagainya Mereka mula menggunakan Jadi dia Slowly but surely They will do Follow Answer your question Or not Berakhir Sudah selesai Sudah habis Saya langsung Menyampaikan Ini ya Kesimpulan Untuk kesimpulannya Memang Untuk meningkatkan Sejahteraan pertani Butuh kerjasama Antara Pihak pemerintah Pihak peneliti Dan juga Masyarakat yang menerima Seperti itu Agar Mau untuk Menerapkan Apa yang Disampaikan Dan juga Memang ya Untuk Teknologi Teknologi memang Dibutuhkan ya Teknologi Dibutuhkan sekarang Apalagi sekarang Sudah modern Dimana Teknologi itu Untuk berbagai macam ya Terutama untuk Kejenderaan petani Itu sendiri Terima kasih Atas Perhatiannya Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you very much Terima kasih Prof.Nor Terima kasih Bu Tlaziza Semoga dunia Terima kasih